assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning and selamat pagi from Surabaya i would like to say thank you very much for your participations this morning so welcome to the international webinar on nationalism education health and economy partnership in global perspective saturday 23rd of october 2021 my name is Sue Epps i'll be the emcee for today's webinar i would like to say thank you very much and welcome to the guests keynote speakers and also delegates i would like to say thank you and welcome to the ambassador Abdul Qadir Jailani director general of asia pacific and africa ministry of foreign affairs republic of indonesia thank you very much mr ambassador for joining with us this morning would like to also thank you professor dr darney as the head of institute of research and community service state university of surabaya thank you very much and terima kasih ibu professor darney for your support and guidance for this event and also i would like to thank you and welcome to UNESA professor dr haji ali bashan musa as the chief of indonesian council ulama council is david chapter thank you very much professor and also faistin for financial and human resource development of university of erlangga suabaya ibu sulikah as morawati phd so thank you very much for the guests and also i would like to welcome to our speakers we have our speaker from australia so i'd like to say good morning and thank you professor aziz rahman phd of federation university australia i would like to thank you and terima kasih kepada bapak suyoto from kanda university of international studies japan bapak terima kasih and welcome to the webinar and also would like to thank you to the last speaker this morning bapak professor dr yusuf idianto of universitas air langga of course i'd like to say hello to all delegates to this webinar we have our friends actually it's expected some friends from indonesia and also other countries around indonesia we have our friends from taiwan south korea germany sudan and also bilgium and of course our fellow from malaysia ladies and gentlemen i'm really happy to welcome you here i'd like to extend our gratitude on the name of the committee that for your participation and your for uh partnership in this conference so um to start our webinar this morning ladies and gentlemen please be invited to sing and listen the national anthem of indonesia 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 raya operator please who are you Terima kasih. 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 Thank you. Terima kasih. 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 Yusof Irianto, M.Kom. We all provide understanding and strengthening material topic and today international webinar with the theme Partnership of Nationalism, Education, Health and Economic and Global Perspective. I would also like to thank the invitees who have joined this webinar including representative from University of Erlangga, Prof. Dr. Bagong Suyanto as Dean of Visib UNER, Indonesian Council of Delegate Scholar East Java, Prof. Dr. Ali Maskan Musa, Participant from Taiwan, South Korea, Germany, Sudan, Belgium, Australia and Malaysia. Ladies and gentlemen, this webinar is held for three purposes. One, understanding the importance of multihalistic cross-country collaboration. Two, understanding the model of increasing digital literacy and building nationalism to face global challenges. And three, formulating cross-country cooperation and the field of education, health and economy. Universitas Negeri Surabaya is one of organizers of international webinars as a reasonability to continue to collaborate increasing human resource capacity especially in universities. Cooperation and increasing good things will accelerate the acceleration of this Nobel goal. The motto of the Universitas Negeri Surabaya is growing with character. That means bringing our university to grow into a university that excel and strong education and science based on the character of the entire academic community according to our vision. As the chairman in Institute Research and Community Service of Universitas Negeri Surabaya, I really appreciate this form of activity. I hope the certain further activities can be continued for the common good. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and thank you. So thank you very much Ibu Professor Dr. Danani, Head of Institute of Research and Community Service, State University of Surabaya, for your support and guidance to make this webinar happen this morning. So delegates, ladies and gentlemen, lastly we'd like to invite Bapak Professor Dr. Haji Ali Maskan Musa, the Chief of Indonesian Ulema Council is Java, to give the welcoming remarks and also Bapak Professor Haji Ali Maskan Musa, we request to officially open today's conference at the same time. So I would like to keep the screen to you. Good morning, Professor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And for our followers this webinar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Australia, Prof. Yusuf Erianto dari Erlangga University dan Prof. Bagong Erianto Prof. Sulikah Asmurwati dari Erlangga University Prof. Darimuqa Munisa dan kemudian Prof. Kandija Umar PSG Tergantung Universitas Malaysia dan our brothers, the followers of this seminar I will talk about this seminar with a little English pardon me and the first one I mean nation bahwa hari ini kita bicara nasionalisme dalam konteks ekonomi and economic health and education it is the most important thing this era pandemi berdasarkan yang bisa ben Anderson memang nation itu adalah menderita bersama komunitas-komunitas image political community itulah Ben Anderson mengatakan begitu hanya persoalannya the big problem ketika sudah merdeka sebuah negara itu terjadi tidak ada disparitas lah itu disparitas between state and nation bahwa yang dibangun lebih banyak state-nya politiknya tapi manusianya kurang dibangun maka mudah-mudahan saya memahami bahwa webinar ini atau seminar ini adalah bagaimana setiap negara dengan nation and state-nya mampu mengoptimalkan lagi itu hal-hal yang menyebut pendidikan ekonomi dan kesehatan bagi warga negaranya ini menurut saya yang penting di sini sekali lagi bahwa persoalannya adalah ada semacam systemic injustice setelah merdeka ini bahwa akses-akses terhadap pendidikan akses terhadap ekonomi apun kesehatan itu tidak merata jadi kalau Ben Anderson mengatakan orang merasa merdeka itu karena menderita bersama walaupun belum pernah bertemu misalnya orang dunia Saacek dan orang Papua orang Ambon dan bertemu berani menyatakan kita one nation satu bangsa tapi persoalannya setelah merdeka terjadi disparitas yang satu mobilnya menghilat yang satu punggungnya yang masih menghilat itulah saya yakin problem-problem yang we talk about this seminar about the most important thing bagaimana kita tidak hanya talk about human being tapi bagaimana we talk about the becoming being kita tidak hanya bicara siapa manusia tapi bagaimana manusia menjadi baik memiliki a good behavior di masing-masing negaranya inilah sebenarnya problem-problem kita hari ini bahwa misalnya soal pendidikan 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 hari ini belum memenuhi apa yang diminta oleh UNESCO bahwa namanya education adalah learning to know learning to do learning to be learning to live together jadi yang terjadi adalah hanya transfer of knowledge tidak diimbangi dengan transfer of behavior atau karakter oleh karena itulah Prof. Mahfud Menteri Pertahanan kita mengatakan bahwa yang korupsi itu orang kampus semua orang pinter semua ini hal-hal yang mudah-mudahan nantikan mendapatkan pecerahan daripada seminar ini dan saya yakin kita semua mengerti bahwa 4-0 itu dalam manajemennya menyangkut 3 hal satu agri-thinking dua kolaborasi yang tiga adalah adopting diversity mudah-mudahan sekali lagi ini bagian daripada tidak termasuk literasi yang lemah karena saudara sekalian kita ini hari ini cukup rehatin karena menurut survei internasional dari 200 negara ada 60 negara yang paling weak literacy adalah Indonesia nomor 58 paling lemah juga paling tidak hari ini kita diingatkan oleh UNESCO lagi bahwa di antara 30 negara yang di dalam komunikasi bermesis tidak sopan paling tidak sopan itu adalah 31 negara Indonesia nomor 30 jadi kita sering mengatakan orang timur yang budaya yang tinggi tapi nyatanya nir akhlak nir etik oleh karena itulah saudara-saudara sekalian mudah-mudahan ilmu knowledge yang akan diterima didiskusikan hari ini adalah bukan sekedar interpretatif knowledge tapi adalah critical knowledge artinya bahwa pengetahuan-pengetahuan yang mampu membebaskan manusia dari segala kesulitannya yang di bahasa agama adalah rahmat dalam protek safety for all jadi itulah yang menjadi prinsip Islam oleh karena dalam bicara pendidikan di dalam Al-Quran saya membaca bahwa proses pendidikan adalah tilawah tasgiyah ta'lim itu disebut tujuh kali selalu Tuhan kalau berbicara education harbiah pendidikan itu urutannya adalah psihomotorik skill atau reskilling tadi baca tulis mungkin juga hatinya disiapkan dulu baru adalah kognisi yang sementara hari ini itu hanyalah teaching bukan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini tidak interpretatif knowledge apalagi magical knowledge tapi adalah betul-betul critical knowledge yang betul-betul rahmat alami saudara sekalian selanjutnya mudah-mudahan kita juga agak ada filter begitu saya membaca dalam disahpat saudara sekalian point B itu mengatakan bahwa siapa manusia manusia itu persisten to violence jadi manusia itu asalnya jerai kalau dia baik itu karena lingkungan itu apalagi Fred Fred mengatakan a savage beast dengan dengan psikologinya Margaret Mead juga mengatakan bahwa manusia itu hanya growing growing to food memang agresif community tetapi masalahnya hanya urusannya urusannya makan minum makan minum makan minum masalah maka oleh karantinelah saudara-saudara sekalian mudah-mudahan kita diingatkan saya sering membaca hari ini guru besar Amerika kalau menulis selalu bestseller Profesor Dr. Yuval Noa Arari buku yang terbaru adalah Homo Des Homo Sapien yang paling lari di Amerika dan di Eropa yang sebenarnya itu banyak pengaruhnya mengingatkan agar orang itu tidak hanya rasional choice tidak sekedar free to just depend on ratio karena memang kita sering diajari bahwa manusia itu rasional choice rasional animal bahkan Darwin sendiri sudah mengingatkan bahwa progres itu berangkat daripada struggle for life kemudian ada survival of the vitus kemudian natural selection baru ada progres bahwa manusia itu sama dengan binatang lain dengan Islam Islam itu mengatakan manusia itu baik kalau jilai itu karena lingkungan saja itulah mudah-mudahan semua ilmu yang diterima dari barat itu harus dikritisi kemudian yang penting saudara-saudara sekalian dalam konteks matno ini saya mengambil dari pikiran-pikiran Yuval Noah Harare bahwa Amerika yang sudah hampir 20 tahun ekonomi tidak lebih dari berat 3 persen 4 persen bahkan demokrasi yang one man one foot direct election itu tidak membawa kemakmuran yang terjadi adalah ada rasis yang seharusnya membuat profesor-profesor di Amerika mulai pusing bahwa China yang tidak ada demokrasi tapi ekonominya bagus hanya experience dengan satu partai yang mengapa bagus itulah hal-hal yang harus kita kritisi bareng-bareng bahwa kita harus berkembang kita analisis ulang excuse me Bapak Profesor I think you are on mute we cannot listen to your voice Bapak Profesor oke oke the voice yes yes it's very clear Profesor please jadi Yufa Amno Harari mengingatkan para ahli IT di Amerika bahwa tujuan mereka itu ternyata trial and error selek bahwa pada saatnya manusia itu tidak mati tapi bagi kita itu something usual something general karena apa karena sehebat-hebatnya teknologi 4-0 itu adalah itu ngegan itu instrument itu alat sebaik-baik alat kalau orangnya tidak baik itu nothing meaningless kita diingatkan demand behind the gun tapi yang penting mainnya sering saya agak merubah sedikit jadi behind the man with the gun hanya persoalannya banyak kita gandu diantai pelapa muda tapi artinya apa? artinya kita tidak boleh terperangkap begitu penting instrumen tanpa memandang manusianya bagaimana menjadi baik itulah yang tadi saya katakan bahwa kita tidak not we talk about human being tapi we talk about becoming being bagaimana manusia menjadi baik oleh karena itulah berus kalian manusia memang Allah Tuhan memberikan kita free will and free acts kita harus tetap yakin bahwa final decision depend on Allah depend on Allah what we know tidak selesai tidak tuntas unfinished boleh karena itu harus tetap kembali kepada the Lord our Lord Yulhan 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 karena itulah sudah ada sekalian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa hari ini memang the year of suffering rawir-rawir rantas malang-malang putuk memang tahun-tahun tahun-tahun suffering but we could find a silver lining in the drug lobs penelitian hari ini yang sukses di masa pandemi 2 tahun ini saudara-udara sekalian yang sukses bukan it is not the strongest of the species that survive tidak nor the most interset nor it is the one that adaptable religion itu pegang dua kali di pas itu skill dan partner itu skill jadi sekali lagi it is the one that adaptable to the change oleh karena itulah teknologi tetap penting it is important tapi the future is the hybrid kita harus berubah tidak hanya sekedar rational choice tapi a funer depend on Allah harus begitu hanya saja persoalannya some people say always say I want to sing I hope to sing but actually do their best to avoid it manusia selalu bicara perubahan 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 tapi seringkali actually mereka sedang mempertahankan pola-pola yang lama tidak mau berubah itulah kalau rational choice hanya depend on a people on human being tapi tidak depend on Allah subah atau itu nothing meaningless tidak akan berhasil kita seperti manusia yang baik apakah bicara nasionalism bicara ekonomi bicara kolaborasi partisipan dan yang lain-lain ladies and gentlemen this is what we see and I hope this webinar will be a good knowledge for us for Indonesia for muslim especially and dengan atas nama Allah bismillahirrahmanirrahim this seminar this webinar will open bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you and thank you very much maturun bapak professor Ali Masagan Musa for the remarks and also some important messages and some important points for all delegates in this webinar this morning so especially I would like to highlight one of the most important ones that today hopefully we are not only talking about human being but also we are talking about human development and how to become kind it's becoming better society and one of the most fundamental and challenging issues that we face today and it is becoming our concern together is the disparity in the community thank you very much bapak professor dr. Ali Masagan Musa for the message this morning so ladies and gentlemen and delegates regarding and in relation with the messages addressed by professor dr. Ali Masagan Musa related to human development so this morning we have a very special keynote speaker from Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia so Mr. Ambassador Abdul Kadir Jailani Director General of Asia Pacific and Africa who's going to talk about partnership among Asia Pacific and African countries for human development I would like to say hello to Mr. Ambassador Mr. Ambassador Jailani good morning good morning how are you I think that we cannot hear your voice good morning Mr. Ambassador good morning good morning how are you thank you very much Mr. Ambassador so I would like to give the screen to you so I would like to give the screen to you for your address related to partnership among Asia Pacific and African countries for human development please Mr. Ambassador thank you thank you thank you thank you thank you thank you good morning and salam to all greeting from Jakarta first of all I would like to thank to the faculty of social and political science of Erlangga University and for convening this webinar I understand that this event is a collaboration between Erlangga University the State University of Israel and also Majlis Ulama Indonesia is Java thank you for having me here to give keynote remarks and before I proceed I just was I just want to say some particular thanks to to Professor Dr. Ali Masan Musa Ibu Sulika Ibu Professor Dhani Professor Jusuf Iryanto my best friend and Professor Aziz Rahman and all other distinguished speakers ulamas faculty members students and participants in this webinar it is always good to have the opportunity like this engaging with academic communities to discuss important contemporary issues and ideas I found the theme of the webinar is particularly relevant to the circumstances we are facing today nationalism education have an economic partnership in global perspective I was asked to talk specifically about partnership among Asia Pacific and African countries for human development to allow more freedom in this discussion I will share some remarks from my personal point of view and my opinion shared here I'm not necessarily representing the official view of my office of the Ministry of Foreign Affairs the main point I will try to cover are as follows first understanding Indonesia's nationalism what are our national and international identities second why Indonesia needs cooperation with other countries including the countries in Asia Pacific in Africa and third what has diplomacy done in achieving our national interests especially related to dealing with the COVID-19 pandemic on the first point on understanding Indonesia nationalism I would like to start by emphasizing that since the beginning of its independence Indonesia has been inspired to become a sovereign country that is active in the global stage our constitution has specifically mentioned in its preamble that one of the purpose of pursuing our country's independence is to take part actively in maintaining world order based on independence proper peace and social justice in this regard it is very important since the beginning for Indonesia to have a global mindset without abandoning its local wisdom and identities that are rooted in our tradition furthermore when speaking about nationalism I wish to underline that our identities are determined our characteristic from international perspective and what are they our national characteristic could be seen among others in the view in the values that are rooted in Pancasila such as religiousity just and civilized humanity national unity democracy social justice and pindika tundalika and et cetera as with our characteristic from international perspective they could be seen in the projection of Indonesia standing in the community of nation it is reflected in our foreign policy principles and endeavors such as Indonesia is a country that is proud and respectful of its national unity Indonesia is a home to the world's largest Muslim population Indonesia is a country where democracy Islam and modernity coexist Indonesia is a country that promotes the interest of developing nation and free and active non-alignment against colonialism middle-income country member of G20 country with largest population contributor of UN peacekeepers proponents of humanitarian environmental and other global issues and many other things we also understand that the characteristics are highly intervened for Indonesia to be able in conducting free and active foreign affairs we need to have a solid and conducive national and regional condition with many countries in Asia Pacific in Africa we share some of those characteristics we also share a similar history and struggle for independence we also have similar ideal objectives now this take me to my second point why Indonesia needs cooperation with other countries in fact why do all countries not just Indonesia need cooperation with other countries the quick answer is because the problems that we are facing today cannot be solved only by one country no matter big or small country no matter how powerful how rich how military advanced or economically strong we always need each other nowadays problems such as global warming pandemic hunger war they are all related the problem faced in one country is often caused by something that happens in another country it could be something like a natural diseases or even man-made diseases or even both an obvious example is the COVID-19 pandemic the virus which was detected in China during the end 2019 it spread to the world much in the year 2020 causing the pandemic we are now facing the only way to address it by seeing the problem as a our common challenge the virus does not recognize national boundaries it can move easily from one country to another quickly only by cooperation between countries can we deal effectively with this kind of global challenge there is another example that is similar when a country experience a calamity of disasters the impact could spill over to neighboring countries therefore the effort to address them must be done in collaboration wars and humanitarian catastrophes in one country could also trigger refugees prolonged and widespread conflict that often affect the stability in the region or beyond on my third and last point i will speak about what has diplomacy done in achieving our national interests especially related to covid-19 as briefly mentioned before indonesia is a country that has active foreign policy we know that national interests are generally accepted as the guiding compass that indicates the direction of each country's foreign policy in this regard since the beginning of the pandemic last year indonesia has refocused our diplomatic priorities first to provide protection to our national abroad second to assist the effort of dealing with the pandemic by executing vaccines and third to recover better and stronger in the short term our focus has been on securing access to vaccines as I mentioned health and diagnostic equipment APT PCR kits and therapeutic drugs our health diplomacy has been aimed at access to the vaccines through bilateral as well as multilateral channels Indonesia's roles in ensuring the availability of the vaccine that is safe effective affordable and accessible to all the result of this effort have been visible by the presence of many vaccines in Indonesia foreign minister is also active as a co-chair of multilateral cooperation called COFAC facility this facility is basically a platform for cooperation between many countries richer countries contribute more and less developed countries that needed access to vaccine could benefit allocation from this mechanism our partnerships with countries in Africa since pandemic has also been in ensuring access to vaccine while at the same time ensuring economic recovery after all the long target of our vaccine diplomacy has been to ensure the health security and resilience of our national health industry with more strength and ability we could contribute more finally ladies and gentlemen to conclude my remarks I would like to emphasize three things first I believe by engaging in international cooperation Indonesia does not need to lose its nationalism second international cooperation is key to solving global problems third through diplomacy Indonesia has managed to help secure the goals of its national as well as global interest I thank you Pak moderator and everybody Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Thank you very much Ambassador Jailani for the very strong message about the importance and significance of international collaborations I think yes we agree with your statement that the problems that we are facing today are just too big to solve alone so I think even by a single superpower state so like we can say name it like pandemic global climate change economy international security and we believe that collaboration is the key to address this issue so again on behalf of the community I would like to also thank very much for great efforts through the COFAX facility Mr. Ambassador so it gives a new hope to normalize the pandemic and there's a new hope for a better future to diplomatic strategies and networks among private sectors and states I would like to say again thank you very much for the remarks and thank you very much for the support Mr. Ambassador So thank you I would speakers for the next sessions all right okay ladies and gentlemen delegates we proceed to the next session so we have the first plenary sessions in this first plenary session we would like to introduce two speakers in the area of public health and economy and I hope that through this plenary session we have fruitful discussions as just the introduction by Mr. Ambassador the challenging and triggering message from Mr. Ambassador about the importance of collaborations so on delegates in this first plenary session we have the first speaker from Federation University Australia I'd like to say thank you and welcome Professor Aziz Rahman PhD so he is Associate Dean and Research Associate Professor of Public Health of Federation University Australia so Professor Rahman has a very positive research track including on the world of non-communicable disease global burden of disease nursing gender differences in health outcomes indigenous health and well-being that advantages rural and multicultural populations the second speaker in this plenary session we have Ibu Professor Dr. Hadijah Umar PhD of University of Malaysia Terengganu so she is an associate professor of University of Malaysia Terengganu and has been an academic profession since 1998 so her expertise in the idea of human resource management so ladies and gentlemen for the first opportunity I would like to first invite the first speaker Professor Aziz Rahman to deliver the issue related to collaboration for promoting public health among countries an Australian perspective Good morning Professor Aziz Rahman Good morning Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Thank you very much Professor Rahman for joining this morning for your topic I would like to give 20 minutes to address your presentation please Professor Rahman Thank you very much At first I would like to acknowledge the support of the organizer to invite me for this session and as I'm an academic and researcher I would like to focus on an example that I have created during this pandemic situation and hopefully that will answer the issue that I'm going to say about the collaboration across different universities or different institutions and how it was made possible with the support of those collaborations now we know this COVID pandemic so where we have more than 242 million cases more than 5 million deaths in the meantime and every day we are still seeing different number of deaths including more than 7500 deaths and when I looked at the Indonesian statistics still it is alarming because I can see more than 4 million cases over 140 million 40,000 deaths so this pandemic is still ongoing and this pandemic has definitely changed our lives it has impacted all stages of lives and if you think of the issues of this COVID-19 impact starting from unemployment depression impacting on the physical and the psychological well-being so it is really really huge now one of the funniest thing that I always share with my audience when the pandemic started in Australia I don't know the first thing that we have observed the toilet papers were gone from the supermarket I don't know what is the relationship of this pandemic but that was really really a funny example that I always like to share because people were really panicked they were not understanding what they need to do because we have not faced this issue before now during this COVID-19 pandemic as an academic as a researcher I'm pretty sure that there was a delay in the academic progress there's a delay in research progress there's a delay in the professional progress and we always had something in our mind that we wanted to do but it did not happen because that impacted our lives that impacted on our productivity but during that pandemic situation I would like to share the example how to be productive how I was productive in that way to establish the global collaboration and in research in public health related to COVID-19 so at first what happened there was definitely when the pandemic started there was a gap regarding the psychological distress fear and coping what are the issues and who are the people who are at risk of this psychological distress so there was a lack of evidence at the early stage of pandemic so we wanted to look at those issues we looked at the literature we wanted to understand what is the extent of those distress what is the extent of those fear and coping and what are the factors those associated with this what we did we planned a study I will not go into the details of the study design but we selected the people we wanted to do this thing at first in Australia we selected all the people who were adults and who can respond to an online because that was not possible for us to go face-to-face type of interviews and we selected people from community and healthcare settings and we developed an online survey we invited them to scan and go to the link and fill up that questionnaire even we tried to display this thing in the different healthcare settings so people could participate in that study and we also shared those study links to different social media platforms text whatsapp and all of the groups so people from their own settings they were able to participate in that study so what happened after doing that study we published that study in an international journal in 2020 the first paper was published in 2021 in January 2021 the second paper was published and both of them were in international journals based on the study that we conducted in Australia now after doing that publication we decimated this message to different media platforms and that was also showcased in my university media I was also interviewed in the national radio here and then based on that study I thought okay so that is the study that I have seen what's happening in Australia and as the keynote speaker just mentioned because this issue was affecting across the world so I thought okay why don't I look at the issues around the world and I tried to find out my networks and I tried to use the snowball sampling tried to establish the networks with different countries and then in that way I developed the COVID-19 psychological well-being study and in that study I got the participation from 17 countries during that global pandemic and all of this thing happened over online over virtual meeting so we got eventually 17 countries and we finished a study with this global collaboration including more than 8500 participants we tried to look at the issue of psychological distress fear coping what we found we found that females had more distress compared to males people with existing mental health issues they had more distress compared to the general individuals doctors had more distress than others and nurses had more coping than others so this was the finding that we got from the global settings across 17 countries when I looked at Indonesia because that could be more relevant for you to look at we compared those 17 countries looked at the psychological distress fear and coping and compared with different countries so what we found in terms of psychological distress Indonesians had double the psychological distress compared to the people in Thailand their fear of COVID was triple compared to the fear of COVID in Libya and the last one about the coping they were more resilient their coping were more about four times compared to Australian people and that study was published in this month in another international journal with all of those 17 country collaborators we published that study in that international journal and how the message was disseminated in the same way this message was disseminated in our university platform I was also interviewed in SBS radio here and then with all of those 17 country collaborators they have started publishing with their own data we have already got publication from Bangladesh we got publication from Malaysia we got publication from Hong Kong and more to follow now you can see within this global pandemic how productive it was starting the study from Australia then it expanded to 17 countries with lots of international publications and more publications to come so definitely that was one of the success stories I am very proud of for all of these collaborators because that is the thing that they thought it is important for us to collaborate in this issue and be productive within this unproductive time so I would like to share what are the things that I have learned from this what are the strategies so I thought that it's really important to think of some stages planning running and compilation stage if I think of the planning research conceptualization is really important research team formation is important development of research proposal and the challenge was to obtain the from the local settings if you want to do that research and to publish in international settings and then the strategy needs to be there to run that study to engage the collaborators to monitor and update progress to enhance data collection plan based on the progress say for example it's not happening in that way that we expected so what are the strategies that we need to do during the data collection time and then definitely sending follow-up reminders that helped us to achieve our target and then at the end when the study was done what are the things that you need to do we developed a team those who will be contribute only through data analysis it's not necessary that everyone needs to be on top of all the skills that is the beauty of the team formation so the people who can afford to do the data analysis they were involved in data analysis the people who were able to do the writing so they were involved in writing and then incorporating the feedback and selecting journals to publication all of this happened in the team environment so following those strategies it was possible to do this thing and if I think of the timeline now looking back how quickly it happened so if you think from the Australian point of view we started planning in April May last year and then we did the data collection for the entire month of June then we compiled and did the data analysis wrote the manuscript within two months time with the dedicated volunteers in two months time and we got the publication in October so in Australia we did this thing within six months time starting from conceptualization until the publication now what happened for the global study we started planning in June to October that time because it's a global and many countries were willing to participate we got responses from about 25 countries but all the countries were not able to get the ethics approval in due time and that was one of the conditions for us that we need to get the ethics approval then we'll run that study and we ran that study starting from August to February 2021 we compiled within March to June this year and we got publications started getting the publication with the global and country publication and a few more to come so it took about 12 months to get it done with the number of significant research outputs in terms of research publications and what are the features of that study that we did we got collaboration from 17 countries we involved more than 8500 participants and we completed this thing in 12 months time most important thing sometimes we are really dependent on the funding and all of this thing we have done without any funding support we did not have any funding support at all but it was possible to do within this thing if we got the funding support definitely we could have done much bigger thing but without funding support it was possible to do this thing but it was not the bed of roses like oh it was really smooth there are lots of challenges say for example admin activities being the leader investor I had to deal with lots of admin activities there was a challenge to get the local ethics approval there was a challenge to engage all the collaborators there was a challenge to produce the research outputs and what are the strategies that we try to take for the admin activities we accept the responsibilities yes and I had to accept that responsibility because that is the global thing that I am trying to do so some of the admin activities that was not for me to deal with this but I accepted this thing okay let's do this then getting the ethics approval it was really challenging so we need to plan beforehand who will be the ethics approval committee and what are the things that we need to plan to get the ethics approval in due time engaging the collaborators it was a bit challenging and I guess for when we involve different collaborators from different countries it is really important to allocate the responsibility so not necessarily everyone needs to do everything but if we allocate the responsibility it's possible to do this thing in due time and producing research outputs yes we finished that study with 17 countries still a few more countries finished that data collection and they are working on the research output sometimes they don't have that capacity to write this thing to make it as a standard for the international publication so it is really important to continue the mentoring support for those people and that is the collaboration that needs to be done between Indonesia and other countries so other people can be involved in mentoring providing mentoring support to the staff to the faculty members to the students so both of us can improve and get some research outputs I'm yet to the end of my discussion the three things that I have learned which was really I will say tips for successful global collaboration the first thing I've learned that creating an example so for that global study at first I created the example with an Australian study and then I published it and then I said this is the study I want to replicate in other settings using the same methods same tool and this is the way I want to do the analysis this is the way I want to prepare the paper are you happy to work with us and that's that probably that was the most effective way to motivate the people to come together and work together and get a win-win situation the second thing I will say about the timeline it is really crucial to manage to have a timeline and to work towards the timeline otherwise probably this study with the funding probably it will take five years to do this thing but we are really strict with this thing and we have to sacrifice few countries who could not manage this thing to participate in due time but timeline was really important and for every stages we had that timeline and we we had this common agreement everyone will work towards that timeline and most important thing definitely leadership is important not only from the global point of view I really admire the support from each of the global collaborators because they were the leader in the local settings one or two lead investigators was there from each country and they were the leaders that motivated the team to do the research to do the data collection that is really crucial and from Australian point of view I provided support as much as possible including some of my Australian co-authors so what is the take-home message for this if you think of this global collaboration in terms of the research so at first it's important to identify the contemporary issue what is important at that time and then identify the mutual interest probably that is important for me to consider but probably it's not important for Indonesian researchers to do then it will not match so you identify what is the mutual interest between two countries or other countries and then identify the suitable collaborators technical issues there are lots of technical issues in the research all of these technical issues need to be discussed and sorted beforehand if we have a very good planning then we will not struggle in the real time and engage experienced people it's really important to engage experienced people from local and international settings who can help and motivate the people motivate the team to achieve the common goal and most importantly we need to have patience because there will be more challenges there will be lots of things but if we work together it's possible to have this global collaboration and to have a successful outcome not only for research but after that research what is the research translation how it can impact on changing people's life how it can impact during this pandemic or post pandemic situation now from our study now we find who are the high risk groups now the time for the researchers and the policymakers to influence looks so probably females were really at high risk people with existing mental health issues they are really at high risk we need to do something for them and then it will have an impact on the population health so through our research when we have the evidence it is possible to influence people's life and that is the most important thing to do the research translation with this I would like to thank again the organizers and thank you very much for giving me the opportunity to share my experience with you hopefully it will motivate you to consider the research and expand your collaboration from wherever you are working and all of us are working for improvement of health and health outcomes not only for Indonesian people but for the global communities thank you assalamualaikum warahmatullahi thank you very much professor Aziz Hammand PhD for wonderful and insightful message and presentation about some strategies and global collaborations especially in the public health my countries especially at least how that we need right now the role model timeline and also you know very good leadership in order to you know promote relevance and supporting public policy in order to succeed for global collaborations okay ladies and gentlemen I would like to proceed to the second presenter but before that we'd like to inform you that if you have any questions related to the presentation and the topics I'd like to encourage you to chat or to write your questions in the chat box or if you want to address your question directly please click the raise hand icon would like to the operator would like to allow you to address your question directly and we would like to spotlight you so everybody can watch you to address your questions okay so I'd like to invite you to participate for the second presentation by second speaker Ibu professor Dr. Hadija Umar PhD of University of Malaysia Tengganu so Ibu Hadija professor Hadija Umar good morning okay morning thank you very much professor for joining with us this morning so ladies and gentlemen professor Hadija Umar would like to talk about the prospects for cooperation in accelerating post pandemic economy recovery from the perspective of Malaysia ladies and gentlemen without further ado please join me to welcome professor Dr. Hadija Umar please professor okay thank you very much I'm moderator for today's event okay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to organizers all the honorable and special guests seminar committee members all guest speakers as well as participants of the seminars okay and first of all thank you very much for having me here to share some points that are hopefully worth to be shared among us all okay I'm Dr. Hadija Umar from University of Malaysia Tengganu and glad to be with you okay so uh can you see my uh my slide because actually most of the time I have problem with sharing the slides so that's why I'm asking okay hello okay 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 all right so um okay the content of my presentation is going to be okay COVID-19 in Malaysia because actually uh uh my word the topic given to me is the color the prospect for cooperation in accelerating a post pandemic economic recovery a Malaysian perspective yeah so the content of my presentation is going to be COVID-19 in Malaysia for followed by Malaysia and impact of COVID-19 yeah and what Malaysian government has done and domestically and internationally and the last uh item that I'm going to to stress on is the prospect for cooperation in accelerating post pandemic economic uh recovery okay okay so we go to COVID-19 in Malaysia okay so uh I think uh most of us know already okay uh when and where the COVID-19 started okay so in Malaysia on 24th January 2020 and the first case of COVID-19 was detected in Malaysia okay uh okay so um uh the the upward uh swing of the case at the end of February yeah 2020 and when the thought of the and the total number of COVID-19 cases then uh gradually increased and and a sharp rise starting on the 14th yeah 14th March 2020 so uh looking at the situation okay um we we our government then okay on 18th of March 2020 okay has declared okay MCO 1.0 okay and followed by MCO 2.0 on uh 13th of uh January okay 2021 and from 1st June until now okay we are experiencing uh uh MCO 3.0 okay so um next okay uh the COVID-19 okay uh COVID-19 and the impact uh impact of COVID-19 okay um um pandemic COVID-19 yeah in uh Malaysia of course uh globally also okay impact it has impact on economy health education technology and so on okay and almost two years we have been uh in COVID-19 yeah of course economically we are badly affected and in Malaysia okay the most affected industry or sectors are tourism yeah and uh and uh small medium business yeah and uh small medium business yeah and health sector also facing a big challenges okay education also facing disruption okay okay where uh nowadays most of us okay uh have to uh uh let uh go to uh online online uh education online learning whereby before this uh this online learning is not that famous among us all yeah and of course uh and of course uh all these uh all these need uh very huge technology investment okay economic recovery uh some experts say that the soonest is in three years but looking at the situation okay maybe more than three years then yeah and uh what i'm going to uh to uh to what to say or to discuss after this is the economic recovery plan the Malaysian way okay we our how our government has deal with it and deal with it domestically and internationally or globally okay all right so here okay Malaysia and impact of COVID-19 right um of course uh um COVID-19 has given impact uh severe impact severe negative impact on workers and consumer okay okay many if uh if we read many uh journals okay many journals do admit that COVID-19 had COVID-19 had COVID-19 had huge impact uh on us the workers as well as consumers okay and in Malaysia uh unemployment rate increase okay starting uh 2020 uh the started of uh COVID-19 uh pandemic yeah in 2019 before that okay the the uh unemployment rate was 3.5 percent yeah but then 2020 and during COVID-19 it rose to to 4.6 percent yeah and in June this year it go it went up to a 4.8 percent and uh 35 percent of self-employed yeah in Malaysia claim a drop in income by 90 percent which is this is very word uh give a very uh bad impact to their livelihood yeah and then many small and medium business yeah are affected uh and if I can't uh and if I can share with you and if I can share with you a survey by the entrepreneur development and cooperatives and ministry in July 2021 yeah for it was found that 49 percent of the micro small and medium enterprise sector will be collapsed if uh there will be no business uh started by then yeah and of course uh industry that affected most in tourism in and I think most of the countries also the same uh tourism uh tourism is very badly affected and during MCO 1.0 uh manufacturing and construction uh sectors uh in Malaysia were put on hold in order to control the spread of of COVID-19 in Malaysia but during uh MCO 2.0 and 3.0 okay some major sectors are opened uh not because they are safe but because of the academic economic reasons yeah okay so if I can share with you okay again uh here is um okay okay in Malaysian uh unemployment rate okay so it uh increased uh gradually and how our tourist arrival in Malaysia dropped uh significantly okay and of course um the negative impact of the pandemic yeah also severe for single mothers okay youth and children why because actually um Dalam sektor turisme, kebanyakan pekerja di sektor turisme adalah wanita, wanita dan wanita. Sebab itu, ketika sektor turisme ter影响, pekerja ter影响 dari grup wanita dan wanita. COVID-19 juga mempunyai sektor turisme dan sektor turisme, seperti sebelum UNICEF dan UNFPA. Kerana kebanyakan 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 kebanyakan, 50% penyakit 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 penyakit. Diakit penyakit 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 yang akan mengambil examen untuk mengambil pelajaran fisik. Tapi kebanyakan pelajaran, termasuk institusi yang lebih tinggi, sekarang kita mengambil pelajaran online. Okay. Okay, so now, looking at the impact of the COVID-19. So, our government has done a lot, from MCO 1.0, and then 2.0, and then 3.0. So, here are the list of stimulus packages that have been launched in 2020 and 2021. We started with Prihatin. Prihatin focuses more on the well-being of the Malaysian citizens. Okay. And it's followed by Prihatin PKS. Okay. This one for to inject business, to inject some allocation to the business. Okay. As well as the well-being of the B40, the low-income groups. And then followed by Penjana. And Penjana is another stimulus package that Malaysian government had introduced. Okay. Which worth 35 million. Okay. So, this basically work for the benefits of citizens as well as the businesses. And then, Kitab Prihatin, then followed by Permai and Permerkasa. Permai and Permerkasa totally, or majority, majority of the packages are to stimulate economy, Malaysian economy, and especially to allow grants to the business sectors in Malaysia. Okay. So, these are basically the overview of how Malaysian government has done to drive the economic recovery. Okay. So, we introduced six R. Resolve, Resilience, Restart, Recovery, Revitalize, and Reform. Okay. So, this one, I think I'll just go through it quickly. Okay. Because actually, this is also to share with you what are the initiatives that our government have done. Okay. Of course, whether it is Prihatin, Penjana, Permai, or Permerkasa, there are three components that our government focus on. First, empower people, then propel business, and stimulate the economy. Okay. So, I won't go through in detail each of them. Yeah. But what I'm, I want to stress here is that Malaysia government, okay, has granted, and Malaysia's stimulus packages worth, 340 billion ringgit since 2020. Just to make sure that Malaysia will not face a bad recession time. Okay. And of course, looking at the scenario, because many of us are very worried about the pandemic. Okay. So, of course, and not just Malaysia, I think all over the world. Okay. E-commerce initiative is the one that is being stressed on. And also, to simulate the economy, okay. Of course, domestically, our government do encourage our citizens to buy Malaysian products, shop Malaysian online. Okay. Okay. And next. Okay. The global economy now. The global economy now on track for strong but uneven growth as COVID-19 still wait. Okay. We are now expecting for the end of pandemic, going to endemic and ready for post-pandemic. So, global growth, as mentioned here, okay, it is on track for strong but uneven. But global growth is expected to accelerate to 5.6% this year, largely on the strength in major economies such as the United States and China. Okay. Because, actually, the United States and China are expected to contribute a lot to the global growth. And besides that, okay, growth among emerging markets, actually, and developing economies is expected to also accelerate but not as much as the giant economic countries. And among the low-income economies also, where the vaccination has lacked, growth has been revised lower to 2.9%. Okay. Okay. Now, after being said that, okay, now because we are towards maybe the endemic, okay, so we are hoping that our economy will recover soon. So, what, how, how, and what, and how we can do, okay, to accelerate the pandemic, the post-pandemic economic recovery. Okay. Here, I list five, okay, strategies here. Okay. But, actually, if you read more, okay, you will find that there are more than that, okay, that we can do together to accelerate the post-pandemic economic recovery. Okay. We go to the first one, accelerate vaccination and testing to control COVID-19 infection. Of course, many countries, including Malaysia, is trying to accelerate the vaccination among the citizens because the more the citizens get vaccinated, okay, then the word, the activities can be ranked, okay, as usual, because most of us are still afraid of the pandemic, the impact of pandemic, yeah, so that's why many of the activities, especially the business activities, are still, uh, were delayed, yeah, so, uh, one of the ways to accelerate post-pandemic economic recovery is by accelerating, yeah, vaccination among the citizens, yeah. The second one is accelerating, uh, accelerate, uh, technology diffusion, uh, including digitalization, okay. Uh, equipping firms, yeah, with the skills, uh, to embed, uh, technology in their business must be accompanied, uh, by openness to trade and investment and by, uh, competition policies that strengthen incentive for firms to adopt new technology. Now, COVID-19 has demanded more digitalization to take place in our everyday life, yeah. Thus, digitalization is something that is unavoidable. In fact, yeah, some countries or, uh, some, uh, economic experts, yeah, uh, admit that accelerating, uh, technology diffusion, uh, as a possible silver lining of the crisis that could boost productivity, democratize education, and transform state institution, yeah, and, of course, new technologies also can reform education, yeah, uh, because now, uh, uh, in Malaysian scenario, yeah, uh, education system also disrupted, yeah, so new technologies also can reform education to improve teaching quality, and curriculum relevance, yeah, to ensure wider access, yeah, to the benefits of the new learning technologies, yeah, um, online learning actually is new norms, yeah, uh, especially in Malaysian too, yeah, uh, that we will live with it, yeah, in the future. Thus, our future generation, yeah, has to be exposed, yeah, to the technology as much as possible. Okay, the third one, the third one is, uh, encourage innovation and investment. Of course, yeah, uh, it's related to the technology also, yeah, uh, if, let's say, we have to come up with the new technology, so, uh, uh, there must be innovation followed by that, and, of course, it really demanded, yeah, for huge investment, yeah, and the fourth, uh, strategy here is to, uh, the optimization of resources, um, uh, capacity and capability, yeah, uh, in post-pandemic, yeah, uh, many nations, need to do more with less, yeah, due to the tight budget, yeah, much, uh, has been, uh, spent, uh, during the pandemic to curb the nation from experiencing worse recession, yeah, and optimization of resources, capacity and capability can foster a durable and inclusive recovery. And, of course, the last one, yeah, is the cooperation and collaboration, which I will elaborate a little more after this, yeah. And, of course, yeah, it is definitely true, yeah, that cooperation and collaboration will help, yeah, uh, a lot to speed up the economic recovery. Okay, um, due to, uh, for domestic, for domestic, um, uh, cooperation, yeah, we believe, uh, we believe in, uh, the pentahelic strategy, yeah, pentahelic strategy is the, the, what, uh, the cooperation, the cooperation, yeah, the cooperation between government, business, academic, community, and media. Of course, yeah, good and stable government plays a vital role in ensuring economic growth, yeah, good governance, okay, good government supports, yeah, for business, uh, economy, yeah, uh, uh, community, sorry, community, and then, um, academic and media, yeah, will produce healthy, yeah, and, uh, uh, safe, uh, uh, ecosystem. Okay, I, I don't know what happened to my sharing, yeah, but it's okay. So maybe, uh, I'm, uh, I'm, I have used, uh, word, uh, much time, yeah, but it's okay. I will, um, go to, uh, what, uh, uh, corporate, uh, what, how can we do globally in terms of cooperation and, uh, and collaboration, yeah, of course, we need government to government and business to business, uh, university to university cooperation and collaboration, yeah, and, of course, we also need international and global partnership, okay, and then strategic alliance, yeah, and then government, industry, university to build global organic relationship as well as SDG-based economic development, okay, uh, in the case of Malaysia, the country economic recovery is also supported, yeah, by economic growth of major trading, uh, partners, yeah, our trading partners, yeah, such as Singapore, uh, China, the United States, yeah, and European countries, yeah, China is, uh, leading in the world digital economy, and, of course, yeah, um, China, uh, China continues, yeah, to be Malaysia's largest trading partner, yeah, and this kind of cooperation and collaboration will speed up, actually, the economic recovery in, recovery in Malaysia, but not just China, other countries also, including Indonesia, yeah, can also be the international partner to Malaysia, okay, um, um, Malaysia also may enter into more strategic alliances with more global companies, yeah, for, from, uh, more countries in the globe to expand into new markets, yeah, to improve its, uh, 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 product line, develop, um, and edge over competitors, yeah, um, and, of course, SDG-based, uh, economic development also can bring, yeah, uh, prosperity to all people, uh, and the post-pandemic recovery process, in fact, SDG framework with 17 goals, yeah, is the, this is the ideal blueprint, yeah, uh, to enhance global solidarity between governments, business, multilateral organizations, and civil society to boost post-pandemic economic recovery, okay. Um, so, um, to just end my, uh, sharing for today, okay, I would, um, again, stress that no country, no community, or company can address health crisis, economic crisis, or inequalities on its own, yeah, balance corporations and collaboration is one of the tools to speed up the solution. Okay, with that, uh, thank you very much, uh, to all, uh, participants and all that listened to this talk. Thank you very much again. Thank you very much, um, Professor, uh, Hadija Umar for the presentations. Yeah, we can see, uh, the lights, you know, that actually the pandemic is almost over. We are so confident of that, so that's why we need a better and strong, uh, economic strategy in order to boost the economic recovery, uh, post-pandemic, especially because it affects a wider, uh, aspect in our life, of course. So, um, delegates, uh, ladies and gentlemen, uh, after listening to the presentations from, uh, Professor Rahman and Professor Hadija Umar about the public health and economy, it seems at the very first time that actually these two things, uh, these two aspects have been become, uh, part of our discussion during the pandemic, which one is becoming the priority, the economy or the public health policy. Now, uh, we, uh, we'd like to invite the participants to, uh, address some questions to the speakers, but at least, uh, you know, we got the recap from the committee. We got, uh, three or, yeah, okay, three questions, um, from the, uh, audience. Uh, I think they'd like to read the first questions, uh, given to, uh, Professor, uh, Aziz Rahman's, uh, especially, uh, I think it is more, uh, public policy related to, uh, economic-driven policy. So the question is, it's like this, Professor Rahman. So in this economic, uh, driven policy, so to what extent does government, you know, prioritize or at least negotiate, you know, between public policy, uh, in the area of health and economy? Or in other words, are public health and economy exclusive or co-exist for, uh, you know, the post-pandemic policy in the future? Please, uh, Professor Rahman, for the first questions. Thank you. So that's, that's really a bit challenging question. And I'm pretty sure that it has been an issue of global debate now, what to prioritize. So being a public health professional, definitely my, uh, my priority will be on saving lives and then thinking of the, how we can prevent, uh, deaths, specifically among the high-risk groups. Now, having said this thing, we also need to have a, definitely have a fine balance between the economic impact and these public health messages of the restrictions. And if we say a common message that is not applicable to both developed and developing countries. In developed countries, say for example, if I tell about Australia, there are lots of support strategies for the people. If we close the business, if the smallest scale businesses are closed, if people can go to work, there is a government support from Australian government that they are getting the support, even when they are going for tests, if they need to isolate, they are getting that support. But if I think of my country, when I, where I was born in Bangladesh, if you think of this thing, it is not practical there because the resource is limited. So if there is no support from the government, we can't say, okay, you just follow the public health message and then close all of these things. Then people will die of hardship because they can't do their own livelihood. So it is really important to have this fine balance and to have this balance between the health and the economy. But having said this thing, there could be some possibilities to prioritize. Say for example, if we know who are more at higher risk groups, the elderly people are at higher risk. People with mental illness, they are at higher risk group. So probably those people need to be really protected, get more support. And the restriction could be negotiated and the balance for the other people. So the economy is not shut down. If there is no support from the government or the international donors. So definitely we can't stop all of this thing. Otherwise, people will die of this thing. So there needs to be a fine balance and there needs to be a balance between the risk-benefit ratio. Okay. So I think your answer might lead to the questions from the audience, I think addressed to Professor Hadija. So please committee, the blue part of the questions related to, okay, this one. So the questions related to the economic stimulus package. Okay. So do you think that, yes, the policy should be prioritized for people who need this? The question is, do you think that the economy stimulus package would be more sustainable? I mean, maybe it will all people get the benefits from this economic package or it's only big corporates or only focusing on micro economy aspects. So Professor Hadija, please. Okay. Thank you, Mr. Moderator. Okay. Thank you, Prof. Azif Rahman, because some of the question has been answered already. Okay. Okay. But for Malaysians, okay, stimulus packages actually is not, that is not for the long-term solution. Okay. But our government, our government just introduced, okay, stimulus packages just maybe for short-term, short-term solution to the Malaysians. Okay. Especially to the business, business sector. Because actually, if let's say, no assistance from the government, of course, I think the situation is going to be worse than what we are having now. Okay. So, because actually, for the, to answer whether the stimulus package benefits at all, I think, yes. Okay. Because actually, each of the packages, whether it is Prihatin, whether it's Penjana, Permai, or Permerkasa, okay, there are stress. Okay. There are allocation for each of the sector or each of the groups of citizens that are being detected as affected by the COVID-19. But I think, yes, if, let's say, there is no stimulus packages, okay, introduced by Malaysian government, of course, as I mentioned before, the situation might be worse, okay, for maybe in, what, economic sector, as well as public sector, including health sector itself. Okay. Thank you very much, Mr. Moderator. So, in other words, the transparency, I think, is becoming very important for this policy, right, in order to control the public funds for the economic, you know, stimulus. Is that right, Professor? Yes, of course, I agree with that. But sometimes, something cannot be implemented that way, right? Yeah. But I think that this is everybody's issue. Now, people are getting more critical and people start recognizing, you know, some policies related to economic stimulus package, given especially during and after the pandemic later. So, it's quite challenging because, you know, these two speakers are actually representing from public health and the other ones from economy, something that people try to clash each other. So, I think it's coming up to the last question because we have a very limited time. So, I think that this last question would like to be given to, what is that, two speakers. I think we would expect answers from two speakers, even though the question is addressed to Professor Hadija. So, let's start from the model lesson from the pandemic, ladies and gentlemen. The public health must become priority. I think it's from the audience. But the way the government handling the pandemic has been hampered by economic interests. It's quite common. I believe and we can see that. Now, do you think that economic recovery post-pandemic will be more tolerant to health issues? Or it's getting more aggressive because of this pandemic? I would like to give the chance first to Professor Hadija. Okay, thank you, Dr. Moderator. Okay, actually, because public health and economic recovery, they coexist. Okay, so sometimes it gives dilemma, you know, to our government also. Not just Malaysian government. So, which one to choose? Okay, whether to give priority to public health sector or economic sector, right? But I think the best way is to strike the balance between these two. and that's why we really need the best decision makers to make the best decision in this kind of situation. Okay, that is my very short answer. Okay, that's, I agree with that. Now, I would like to invite Professor Rahman to answer questions about, you know, this priority. So, do you think the policy post-pandemic, the recovery, is getting more tolerant to public health issues? Or do you think it's getting more aggressive so the public health issues are becoming left behind after the pandemic? So, Professor Rahman, please. Thank you. So, I will say, look, so we also need to think of our individual responsibilities besides just thinking of the government responsibilities. That is really crucial. And if I think the positive side of the pandemic, this pandemic has taught us many, I will say, many behavioral change that we have adopted. We have learned now. And yes, this pandemic was really new to our life. Probably we will not see this thing, but we have learned this thing. We have got the vaccination, the most advanced scientific blessing and the public health messages, the social distancing, restriction, mask using, vaccination. All of these things. Now, we need to think of COVID as a part of life. And we don't know. In 2022, probably we'll have another virus outbreak and then we can't just go to the shutdown. But this type of behavioral change, I think that is our individual responsibilities. So, we can, the government also need to think of that if they shut down everything, it will not sustain for a long time. And as you have mentioned about the economic stimulus, that is also not sustainable for a longer period of time. But we also need to take some responses from ourselves. What are the things that we can do? We need to think of it is a part of our life that is like an influenza, that we have the vaccination if it is the regular annual recommendation. We need to do this thing. We need to take the vaccination and manage those public health actions besides our ongoing life. But that, as Dr. Khadija has mentioned, definitely there needs to be a balance from the government point of view for public health and economy. But from the individual point of view, I will emphasize more not to forget the issues and public health action that we have learned from this pandemic to apply this thing in the post-pandemic situation so that we can prevent many infectious diseases, not only this COVID. Yeah, very, a very comprehensive answer from these two speakers. Okay, we got one question, but we have very limited time. Maybe a short answer, questions from Bud Bojati, addressed to Professor Khadija, I think. So, to grow and develop superior human resource in the perspective, partnership of nationalism, education, health, economy, and global perspective, which is the choice and opportunity, certificate or competence in a new life, in the new normal at the end of this pandemic? I think it's a very short answer from Professor Khadija, Human Resource Management. Yep. Okay, thank you. Okay. So, come again. The question is, which one is the priority? Certificate or? Sorry, I cannot get that one. Competence. Huh? Competence. Competency. Yeah. Okay. So, yes, certificate is, of course, that one is the proof that you are competent, right? But as for me, if let's say I'm from the company, okay? So, of course, the certificate is important, but more important is the competence that you have, okay? So, in this time of new norms, okay, we have to, we need to re-skill and up-skill ourselves, okay? Most of the human resource have to admit that they cannot just be stagnant at what they are now, but they have to re-skill and up-skill themselves, okay? That's my answer. Thank you. Thank you, Professor Hadija Omar, and thank you, Professor Aziz Ahmad, for sharing insightful and critical presentations during the First Planet session. So, ladies and gentlemen, I'd like to invite you to thank you very much to our speakers for the First Planet. Once again, Professor Ahmad, thank you for the idea related to how the leadership is becoming very crucial, especially to handle the public health issue. And I think that Professor Hadija Omar also agreed that actually the competence of our policymakers are very crucial during the economic recovery after the pandemic. Once again, thank you very much for our speakers. Now, professors and delegates, ladies and gentlemen, we proceed to the plenary sessions, okay, for the second plenary sessions. The second plenary sessions will be delivered in Bahasa Indonesia. For this opportunity, we will have two speakers. We have Bapak Suyoto of Kanda University of Indonesia International Studies in Japan, and also we have a second speaker, Bapak Professor Dr. Yusuf Irianto of University of Erlangga, Surabaya. So, for this plenary session, our colleagues, Faistin, of Student Affairs of the Faculty of Political and Social Sciences, University of Erlangga, Bapak Irfan Wah, UDPHT, will be serving as the moderator. I would like to say hello to Pak Irfan Wahyudi. Selamat pagi, Pak Irfan Wahyudi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Irfan telah bergabung bersama kami pada kesempatan pagi ini. Pak Irfan, kami berikan kesempatan untuk sesi plenary ini yang kedua kurang lebih sekitar 60 menit termasuk tanya jawab, Bapak. Kami berikan layar panggung kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya Irfan Wahyudi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga akan memandu untuk sesi yang kedua ini bersama dua pembicara yang sangat menarik dari segi topik dan juga pengalamannya. Dua pembicara yang pertama adalah Prof. Syoto dan yang kedua adalah Prof. Yusuf Irianto. Pada kesempatan pertama kita akan mendengar dari Prof. Syoto yang saya akan bacakan biodatanya terlebih dahulu. Tapi saya sapa dulu Prof. Syoto apa kabar? Alhamdulillah. Selamat pagi Prof. Eh di sana siang sudah ya? Selamat siang. Ya semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah. Prof. Syoto izin membacakan biodatanya. Prof. Syoto lahir di Banyuwangi 17 Agustus Wah ini pas ini ya, pertempatan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1967 latar belakang keilmuannya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Manajemen Pendidikan. Beliau mempunyai banyak aktivitas dan juga meniti karir sejak awal menerjuni pembelajaran untuk Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada 1988 dengan menjadi tutor di program Consortium for the Teaching of Indonesia dan dilanjutkan sebagai instruktur di program Cooperative Southeast Asian Studies Program di PPS IKIP Malang. Beliau berpengalaman mengelola program BIPA di dalam negeri, diawali dengan menjadi Direktur Program Modern Indonesian Language and Culture Course KLC Universitas Prawijaya 1992, Koordinator Program Indonesian Language Intensive Courses for Overseas Students dan Direktur Indonesian Studies Program di STI Malang Kucheswara, Malang pada tahun 2002-2005. Beliau juga menjadi Fulbright Scholar pada 1994 dan mengunjungi Universitas Wisconsin Medicine United States dan pada tahun 1998 sampai tahun 2000 menjadi Visiting Lecturer di Universitas Keo at Shonan Fujisawa Campus Tokyo. Beliau menjadi guru besar di bidang pengajaran bahasa asing di program studi bahasa Indonesia, jurusan bahasa Asia Kanda University of International Studies. Beliau juga menulis sejumlah buku untuk pelatihan instruktur BIPA di antara metode 7K dalam pembelajaran BIPA berbasis tutorial dan sejumlah buku ajar BIPA di antaranya Practical Indonesian dan Indonesian Vocabulary Building, Life in Indonesia, Formal Indonesian, Indonesian Reading and Writing yang banyak dipakai dalam pengajaran-pengajaran BIPA. Beliau juga menulis dan mempresentasikan banyak karya tulis kebipaan dalam berbagai forum ilmiah, baik di Jepang maupun di Indonesia dan saat ini dipercaya sebagai Ketua APP BIPA Cabang Jepang untuk dua periode sampai dengan 2025. Lebih lanjut, kita akan mendengar materi yang akan disampaikan oleh Prof. Yoto dari Kanda University. Prof. Yoto, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Bapak sekalian, terutama para pejabat struktural Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Erlangga, LPBM UNESA, juga MUI, Panitia, dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Kali ini izinkan saya untuk berbagi layang. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi informasi tentang bagaimana pendidikan literasi dalam kaitannya dengan peningkatan nasionalisme di Jepang. Saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada semua hadirin. Bagaimanakah citra kita terhadap masyarakat dan atau orang Jepang pada umumnya? Saya yakin semuanya punya image atau pencitraan yang berbeda-beda. Dan diantaranya barangkali bisa saya gambarkan di sini, mungkin dari salah satu ada yang Bapak Ibu dapatkan informasinya. Diantaranya Maju Canggih, itu barangkali yang pertama. Melaik dan akrab teknologi, disiplin bertanggung jawab, dan seterusnya. Saya pikir ada banyak hal yang melekat pada pencitraan kita terhadap masyarakat atau orang Jepang. Kali ini saya akan mengawali pembahasan dengan mengajak Ibu Bapak untuk melihat bagaimana sebenarnya kebangkitan nasionalisme di Jepang. Nasionalisme Jepang bukanlah sebuah hal yang instan diperoleh, karena melalui sebuah proses. Kita tahu, barangkali dalam sejarah Jepang sudah kita pelajari bahwa awalnya Jepang menganut politik isolasi, sakoku. Ini sebuah upaya tokugawa untuk menghindari intervensi asing. Tetapi, dalam pandangan bangsa barat, diantaranya yang dilansir oleh Prof. Hans Kohn, itu dikampakan bahwa sebenarnya kebangkitan nasionalisme bangsa Jepang itu diawali dengan kehadiran bangsa asing yang dipimpin oleh Komodor Mezo Perry, ini pada 1853, yang menyadarkan ketertinggalan serta melejut semangat dan motivasi bangsa Jepang. Tetapi ini dibantah oleh kaum Shintoism yang menyatakan bahwa nasionalisme Jepang itu sebenarnya diawali atau didasari oleh ajaran Shinto, Buddha, serta ideologi Tenose, yaitu kepercayaan bahwa Kaisar sebagai keturunan dari matahari atau amatrasu. Oleh karena itu, kali ini saya mengajak Bapak untuk masuk dalam pemahaman ehwal nasionalisme bangsa Jepang sesuai dengan pemahaman orang Jepang. Bahwa hakikat yang dipahami, yang dipercaya dan diyakini oleh bangsa Jepang bahwa asal-muasal tangkitnya nasionalisme orang Jepang itu adalah bersumber dari kepercayaan atau boleh juga disebut sebagai agama, karena pemerintah yang menetapkan secara konstitusional bahwa Shinto itu sebagai agama, dan Buddha serta ideologi Tenose. Nah ini akan berikutnya menumbuhkan jiwa dan kepribadian atau jati diri bangsa Jepang. Nah dari situ, pada zaman Tokugawa, kehadiran samurai, kelompok bangsawan yang setia dan menjaga keberadaan Kaisar, itu memiliki satu ajaran yang dikenal dengan Bushido. Pada hakikatnya merupakan kode etik kepahlawanan kaum samurai dalam feudalisme Jepang dan berintikan jiwa kesetiaan, kejujuran, tata kerama dan etika sopan santun, kedisiplinan, rela berkorban, kerja keras, keseleraan, dan sampai dengan kesehatan jasmani dan rohani. Ini hal yang pertama-tama dipahami sebagai asal-muasal nasionalisme Jepang. Nah setakat kini nasionalisme Jepangnya sudah ekses sebagai karakter bangsa Jepang. Keberadaannya didasari oleh empat hal yang sangat prinsipial dan ini dijadikan sebagai ajuan dalam berbagai aspek baik dalam hidup berbangsa maupun bernegara. Yang pertama, Kaisar sebagai lambang negara dan simbol kesatuan bangsa. Ini didasari oleh sebuah kepercayaan keyakinan bahwa mereka lahir dengan kesamaan ayah yaitu Sang Kaisar. Kemudian semangat atau jiwa Bushido, jiwa samurai sebagai jati diri dan semangat patriotisme. Yang ketiga, ajaran Shinto dan Buddha sebagai pedoman dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Dan yang keempat adalah bahasa dan budaya asal tradisi sebagai identitas. Ini yang juga mampu membawa bangsa Jepang dengan sebuah sebutan yang sering diungkapkan dalam berbagai forum bahwa masyarakat Jepang dengan bahasa dan budaya atau tradisinya mampu meraih atau menggapai modernisasi. Jadi modernisasi dikapai dengan menunggang tradisi. Berikutnya, hal yang terkait dengan apa yang dibangkan panitia untuk saya sampaikan adalah literasi. Sebenarnya bagaimana bangsa Jepang bisa mencapai tingkat literasi yang sangat tinggi. Mungkin Bapak-Ibu sudah tahu bahwa dalam berbagai kajian atau publikasi diinformasikan Jepang masuk sebagai lima negara dengan literasi tertinggi di dunia bersama Finlandia, Belanda, Sweden, dan Australia. Dan berikutnya juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD bahwa bangsa Jepang memiliki tingkat literasi terbaik di dunia. Sebenarnya ini bukan hal yang singkat dicapai atau didapat oleh bangsa Jepang. Budaya literasi Jepang ini diawali sejak lama dengan sebuah konsep yang disebut dengan tirakuya. Ini kalau kita kaji secara lebih umum itu menurut saya identik dengan hadirnya pondok pesantren di tanah air kita. Karena tirakuya ini bukan sebuah sekolah tetapi adalah tempat anak-anak masyarakat biasa. Jadi masyarakat di luar kaum samurai untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Yumikagi Sorobang. Ini sampai dengan zaman Meji sudah ada lebih dari 15.000 tirakuya. Berikutnya hal yang perlu kita ketahui juga sejak kapan anak Jepang mengenal buku? Nah, literasi Jepang ini juga hadir dari sebuah program yang sangat luar biasa bahwa buku tidaknya dikenalkan kepada anak-anak sejak bayi. Ada program PEMDA untuk memberikan hadiah buku kepada anak yang baru lahir. Itu diberikan kepada ibu saat mengantar imunisasi pertama. Kemudian bagaimana meliterasi anak sejak dini? Ini ada sebuah kebiasaan yang disebut dengan Yumikikase. Orang tua membacakan buku dan biasanya ini adalah buku-buku cerita kepada anaknya sejak bayi. Ini dilakukan setiap hari menjelang tidur. Para ahli pendidikan Jepang itu meyakini bahwa keberhasilan suatu bangsa, khususnya di bidang pendidikan, itu sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan di tingkat dini atau tingkat dasar. Oleh karena itu, literasi juga menjadi hal yang paling dipentingkan oleh masyarakat Jepang. Sejumlah hal ini yang dilakukan sampai dengan saat ini kepada anak-anak di sekolah. Dan mungkin juga tadi beberapa di sebelah kanan saya sertakan beberapa foto sebagai ilustrasi kebiasaan-kebiasaan mereka untuk mengembangkan sebuah konsep nasionalisme dan literasi. Jadi, di SD yang dipentingkan adalah bahwa anak-anak setiap hari ini dibiasakan untuk membaca dengan istilah yang disebut dengan ondoku. Ini ada kegiatan membaca nyaring. Kemudian ada yomikikase, yaitu membaca dengan suara keras. Itu biasanya dilakukan pada hari Kamis atau Jumat. bergantung pada kesepakatan PTA. PTA ini adalah Persatuan Orang Tua dan Guru. Jadi Parent Teacher Association. Ini menjadi sebuah hal yang dijadikan salah satu bagian di dalam pengembangan isi non-curricular di sekolah. Berikutnya, kita akan mencoba masuk bagaimana pendidikan karakter dilakukan di sekolah Jepang. Filosofi dasar yang dianut oleh pemerintah Jepang dalam kebijakan pendidikan bahwa sifat dan keadaan manusia dapat diubah melalui usaha orang lain dan usaha sendiri. Ini dari asalnya bisa kita identifikasi adalah sebuah aliran behavioristik. Dan secara kurikuler, pendidikan di Jepang terdiri atas satu mata pelajaran akademik ini bersifat wajib dan pilihan. Kemudian pendidikan moral, dootoku, dan kegiatan khusus atau tokatsu. Dalam bahasa Jepang mungkin kita sering mendengar kata do. Do ini adalah jalan untuk mencapai sebuah kemuliaan sehingga dalam berbagai aktivitas yang dijangkaukan untuk hal-hal positif selalu diteri kata do. Oleh karena itu dalam bahasa Jepang mungkin kita mengenal ada judo, aikido, kendo, dan lain-lain. Semuanya itu terkait dengan sebuah hal-hal yang positif atau baik. Nah, pendidikan moral atau dootoku-kiriko itu difokuskan pada empat aras dengan tujuh puluh enam buder. Yang pertama terkait dengan pengembangan diri, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan alam, kemudian hubungan dengan kelompok dan masyarakat. Dari sini saya jadi ingat ketika dulu saat SD sampai dengan mahasiswa kita belajar tentang putir-putir pengamalan penghayatan dan eh, perdoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di samping itu, yang ketiga, ya tokatsu. Itu seperti apa? Tokatsu adalah kegiatan khusus yang dikembangkan untuk menjangkau hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi di dalam masyarakat secara nyata. Ini dijangkaukan untuk membentuk manusia seutuhnya. Berikutnya, kita akan masuk pada bagaimana literasi digital di Jepang. Ibu Bapak yang saya hormati, sebenarnya literasi digital di Jepang bukan hal baru, karena kita ketahui Jepang adalah negara dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sudah diketahui oleh dunia sejak lama. Tetapi pemberdayaannya, ya, itu, ya, khususnya di dunia pendidikan, dirasakan sekali, ya, pada tahun 2000-an. Pada dekade 80-90-an, mutu pendidikan Jepang, itu dinilai menurun, sehingga pada 2001, ya, mulai dilakukan sebuah kajian khusus untuk melakukan reformasi pendidikan yang tertulang dalam Rainbow Plan. Jadi, rencana atau kebijakan pelangi, ya, yang fokusnya adalah bagaimana membuat pendidikan itu menyenangkan, kemudian memenuhi berbagai bakat kemampuan yang dimiliki oleh pemelajar atau peserta didik. Selanjutnya, yang perlu kita pahami, literasi digital saat ini dipandang sebagai perangkat keras hardware dan disikapi sebagai post literasi. Artinya, literasi baca tulis, numerasi, sains, serta budaya dan keluarga negaraan tetap didudukan sebagai tiang utama literasi digital. selain itu, juga dibarengi dengan sejumlah undang-undang dan atau peraturan pengiring untuk mengantisipasi efek atau dampak negatif dunia digital. Barangkali salah satu yang lazim, ini termasuk perusahaan pun bertanggung jawab. Di antaranya, kalau ibu bapak membeli kamera Jepang atau kamera yang diperlakukan di masyarakat Jepang, semua pijatan potret atau waktu kita mengambil foto pasti akan ada bunyi. Ini dijangkaukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan pemberdayaan kamera ponsel. Berikutnya, sejumlah kebijakan terkait dengan literasi digital juga terjadi atau dilakukan oleh banyak pihak. sangat disadari bahwa literasi digital sangat penting dan sangat diperlukan. Tetapi terdapat dampak negatif pengiring yang perlu diantisipasi khususnya internet dan media sosial. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dihadirkan untuk mengantisipasi hal itu. Pemerintah dan masyarakat aktif dalam ageda pembatasan konten internet diantaranya pada 2008 ini dibentuk asosiasi evaluasi dan pemantauan konten. Kemudian pada 2011 juga dibentuk asosiasi keamanan konten internet yang terdiri atas 21 lembaga penyedia internet. Tujuan utamanya adalah mengadvokasi penggunaan telepon seluler yang sehat di kalangan masyarakat. Kemudian khusus untuk dunia pendidikan ada hal yang akhirnya dirasakan oleh pemerintah karena hadirnya literasi digital ini berpengaruh terhadap berbagai perilaku anak-anak. Ada anak-anak yang terlalu asik dengan internet sehingga tidak mau bergaul. Kemudian kecanduan atau adiksi internet itu menjadi hal yang sangat tidak baik dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya pemerintah juga membuat program diantaranya adalah program kempuasa internet ini diperuntukkan anak-anak atau siswa yang kecanduan internet kemudian untuk antisipasi diperlakukan jam tanpa gawai untuk anak sekolah. Nah ini dibebankan kepada orang tua untuk melakukan pemantauan dan juga pengetatan terhadap penggunaan gawai dan hal-hal yang terhubung ke internet. Kini satu hal yang menjadi tantangan besar bagi masyarakat Jepang adalah apa yang telah dicetuskan oleh Perdana Menteri Shinjo Abe bahwa pemerintah Jepang tidak hanya menergetkan dari dimensi pengembangan digitalisasi untuk kepentingan kebermaknaan dan kebermanfaatan hidup tetapi sudah mencandangkan masyarakat lima atau society five diantaranya pembangunan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan memadukan ruang maya dan ruang nyata. Di dalamnya adalah terfokus pada bagaimana pemberdayaan megadata big data dikumpulkan oleh internet of thing serba internet yang selanjutnya diolah menjadi kecerdasan baru oleh kecerdasan buatan atau AI untuk memenuhi kehidupan masyarakat supaya lebih berkualitas. Pertanyaannya apakah kira-kira Jepang mampu atau bisa menjangkau target dimaksud atau bisa mewujudkan masyarakat lima ini ya society five ya dari berbagai diskusi yang saya mintakan pendapat teman-teman jawabannya iya karena literasi digitalnya mendukung akumulasi data yang akurat dan berlimpah itu dimiliki oleh Jepang kemudian nasionalisme yang tinggi karena teknologi yang berakar pada munusyukuri keunggulan Jepang untuk membuat barang-barang atau memproduksi barang-barang sendiri nah ini ada hal yang barangkali perlu kita kembangkan ke depan bahwa nasionalisme menjadi sebuah tiang besar fondasi dasar di dalam pengembangan berbagai program yang dijangkaukan untuk kepentingan bangsa negara dan masyarakat Bapak Ibu yang saya hormati sebagai penutup kiranya perlu saya sampaikan beberapa hal yang pertama nasionalisme bangsa Jepang merupakan roh atau jiwa yang sudah mendara daging dalam seluruh laku hidup baik personal kolektif dalam konteks bermasyarakat berbangsa maupun bernegara yang kedua literasi digital dipandang sebagai tuntutan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai kebermanfaatan dan kebermaknaan hidup yang ketiga pendidikan nasionalisme terakomodasi dan terakumulasi dalam program pendidikan moral dan karakter yang sudah terkodifikasi secara jelas tegas dan saksama dan yang terakhir kunci keberhasilan Jepang dalam penanaman dan pemokohan nasionalisme adalah sinergi sinambung dan konsisten sinergi ini semua pihak pemerintah sekolah orang tua masyarakat perusahaan dan organisasi organisasi non pemerintah dan organisasi sipil semuanya terlibat dengan jelas kemudian yang kedua sinambung program-program tidak dilakukan secara sepihak ganti menteri ganti kebijakan tidak tetapi semua sistem sudah tertata sehingga siapapun menterinya siapapun yang menjadi pelakunya itu tidak akan memengaruhi program yang dilakukan adalah sebuah perlengkapan pengiringan dan atau pempokusan dan yang terakhir adalah konsisten konsistensi pada komitmen target dan tujuan yang telah ditetapkan saya saya kira itu yang bisa saya sampaikan bapak ibu sekalian terima kasih arikat kusahimastah dan izinkan saya untuk berbantu ke Suriname berkunjung kerabat singgah di Singapura transit sesaat jika nasionalisme merekat kuat bangsa kita bermartabat citra negara pun gagah terhormat sekian yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya mohon maaf bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Prof. Suyoto penutupan pakai pantun ini mantap sekali mempelajari banyak hal dari apa yang disampaikan Prof. Suyoto bagaimana penerapan literasi di Jepang sekaligus sebagai pengokohan identitas bangsa dan juga untuk memperkuat semangat nasionalisme tentu nanti akan ada sesi najab tapi sebelum itu kita akan mengarahkan juga materi yang disampaikan oleh Prof. Yusuf Irianto dari Universitas Air Langga Prof. Yusuf Irianto adalah wakil dekan bidang akademik kemahasiswaan dan alumni untuk periode 2020-2025 beliau juga guru besar manajemen sumber daya manusia di Fakultas Sosial dan politik dan juga di sela-sela kesibukannya ini saya penasaran juga kok masih sempatnya menjadi kepala ketua hubungan luar negeri dan kerjasama internasional di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur beliau sangat berpengalaman dalam hal penataan sumber daya manusia dan juga aktif menulis di surat kabar dan juga menulis di artikel-artikel publikasi ilmiah tidak berlama-lama kita memberi kesempatan kepada Prof. Yusuf Irianto untuk memaparkan materinya monggo Prof. Yusuf masih mute Prof ya masih belum keluar suaranya nih baik baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini adalah bulan Oktober Sumpah Pemuda satu Nusa satu bangsa satu bahasa jadi sesi pertama kita bahasa Inggris sesi kedua saya dan Pak Srioto bahasa Indonesia ini luar biasa kita harus menghormati bahasa Indonesia kita terima kasih Pak Irvan teman-teman semuanya dari UNESA dari UNER dari semua yang hadir pada saat ini lebih khusus Pak Srioto bahkan Pak Srioto salam kenal saya Yusuf Irianto perkenalkan saya sharing untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan terutama tentang bagaimana saya berusaha untuk merangkum pandangan-pandangan yang terkait dengan pengalaman Indonesia di dalam rangka kerjasama mengatasi berbagai permasalahan jadi ini saya kira sesuatu yang esensial mohon maaf sebelumnya saya menulis slide dalam bahasa Inggris tapi ini saya Indonesia-kan saja dalam presentasi saya apa yang saya sampaikan hari ini tentu tidak terlepas dari konteks pandemi COVID-19 dan ini merupakan sesuatu yang sangat esensial untuk kita diskusikan karena Indonesia mengalami berbagai pengalaman yang sangat sulit dan bagaimana kita akhirnya memupuk kekuatan diri kita menghadapi berbagai macam persoalan baik lokal regional nasional maupun internasional Bapak Ibu yang saya hormati ini adalah satu fakta bahwa cooperation between countries itu menjadi trending topic di dunia karena apa tidak ada satupun negara yang mampu mengatasi persoalan-persoalan di dalam negerinya bahkan negara sekuat Amerika bahkan Jepang atau negara-negara di Eropa itu membutuhkan kehadiran pihak lain baik yang sifatnya personal kelompok maupun interaksi antar negara jadi ini juga menjadi kebijakan nasional dari pemerintah Republik Indonesia saya mencatat bahwa Ibu Menteri luar negeri kita yaitu Ibu Redma Marsudi yang merupakan atasan dari Pak Abdul Kadir Jailani tadi bahwa cooperation jadi kerjasama antar negara itu sangat diperlukan terutama dalam menghadapi kasus COVID-19 yang terjadi saat ini dengan cara-cara yang inovatif dan kegiatan yang sifatnya partnership atau kemitraan kerjasama dan sebagainya antar negara itu menjadi bagian dari kebijakan yang kreatif sebagaimana disampaikan oleh pembicara dari Australia bagaimana kita mengelola sumber daya alam sumber daya manusia termasuk juga dan teknologi dengan peningkatan kapasitas yang dapat diandalkan untuk menangani masalah-masalah di era pandemi saat ini dan ini menjadi sesuatu yang esensial artinya kita tidak boleh meninggalkan kehadiran pihak lain dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan di tanah air kita tapi tetap kita harus berpegang pada satu kepentingan bahwa Indonesia sebagai negara yang punya kepentingan tertentu dan jati diri Indonesia tidak boleh hilang jangan sampai kepentingan yang demikian itu menjadi sesuatu yang bersepat jangka pendek tetapi bahwa keberadaan Indonesia sebagai satu bangsa yang mandiri punya jati diri itu harus tetap menunjukkan eksistensinya nah kalau kita melihat apa yang bisa dikonseptualisasikan dari tema kita tema besar kita tentang kemitraan atau kerjasama atau kolaborasi itu terangkum dalam satu konsep yang disebut sebagai intergovernmental relationship atau IGR dan itu disepakati oleh para ilmuwan saya kutip dari sebuah artikel bahwa kerjasama antar negara itu merupakan suatu proses dan juga suatu pelembagaan dimana masing-masing pemerintah itu memiliki sistem politik yang berbeda-beda tetapi dalam satu kesatuan dan ini akan dikembangkan menjadi suatu model dalam dimensi-dimensi yang sifatnya vertikal horizontal sektoral maupun model-model yang terkait dengan the view of formality model dari serangkaian hubungan tersebut nah bagaimana Indonesia menyikapi hal tersebut itu tidak terlepas dari kepentingan dan makna dari masing-masing vertikal model itu kalau vertikal model ini adalah sesuatu yang terjadi dalam pemerintahan kita yaitu pemerintahan lokal pemerintahan daerah antar daerah satu dengan daerah yang lain itu mengembangkan suatu model kerjasama dan atas persetujuan pemerintah pusat pemerintah daerah juga bisa bekerjasama dengan berbagai negara misalnya Jawa Timur dengan Australia Barat Jawa Timur dengan pemerintah Jepang dan seterusnya itu sudah terjadi dan membawa satu hal yang sifatnya menguntungkan bagi pembangunan wilayah sedangkan horizontal model itu adalah murni hubungan antarnegara kita misalnya Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu sangat erat berbicara tentang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya termasuk pendidikan dan itu menjadi sesuatu yang sangat esensial dan merambah pada hal-hal yang sifatnya lebih luas yaitu untuk wilayah Asia Pasifik maka saya berinisiatif dengan teman-teman di Universitas Negeri Surabaya untuk mengundang Bapak Atul Kadir Jailani bagaimana kita bisa membuka pintu kerjasama dengan negara-negara di ASEAN maupun di Asia Pasifik termasuk di Afrika mudah-mudahan Universitas Negeri Surabaya Universitas Langga dan berbicara tinggi lainnya bersama-sama maju bersama berkolaborasi untuk membuka kerjasama yang lebih luas lebih erat dengan negara lain untuk tidak saja dalam jangka pendek mengatasi dampak COVID-19 tapi juga aspek-aspek yang lain di masa mendatang jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi momentum awal untuk bergerak lebih maju dalam konteks globalisasi kita sedangkan model sektorat itu adalah model di mana kita berbicara tentang sektor-sektor tertentu selama masa COVID-19 ini kita isunya dipokuskan pada masalah-masalah ekonomi sektor ekonomi yang kuat akan membawa satu kondisi di mana pertumbuhan terus terjadi dan oleh karena itu nanti diakini sebagai satu instrumen untuk kesejahteraan masyarakat kemudian model yang sifatnya formal pun informal ini menjadi sesuatu yang bisa kita acu Indonesia sering mengadakan perjanjian-perjanjian atau MUU dengan berbagai negara berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia juga MUU dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri nah yang lebih tajam ternyata model-model informal beberapa secara personal maupun kelompok itu berusaha menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara lain saya kira model formal maupun informal ini bisa kita pakai dalam kemajuan kita bersama lalu bagaimanakah Indonesia itu memiliki satu pengalaman dalam rangka melakukan satu kerjasama dengan pihak lain tentu saja pada saat yang saya bicarakan saat ini adalah dalam konteks COVID-19 pandemik era bagaimana kita mengatasi persoal-persoalannya secara horisontal kita lihat Indonesia erat sekali hubungannya dengan negara-negara lain karena kita juga termasuk salah satu anggota ASEAN dengan pemerintah Australia pemerintah Jepang dan beberapa negara lain saya sebut misalnya yang paling dekat adalah Jina di samping juga negara-negara di Eropa terusahanya Eropa Barat nah yang secara setting sektoralnya itu adalah ekonomi karena kenapa ekonomi karena ada beberapa hal yang kita bisa lihat akibat kejadian luar biasa dari COVID-19 itu adalah disruksi di bidang ekonomi kita bisa melihat data terakhir itu artinya data tahun 2020 yang lalu bahwa kita melihat pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32% dalam quarter yang kedua ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan maka kita bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang kita butuhkan untuk recovery ekonomi itu misalnya apa ketersediaan bantuan dari negara-negara lain termasuk dari negara luar negeri dari negara asing melalui bentuk-bentuk kolaborasi atau kemitraan dan kooperasi atau skema-skema yang lain jadi kita berkeyakinan kalau kita gagal bekerjasama dengan negara lain bisa jadi itu semakin melemahkan kita dalam rangka mengatasi berbagai hal yang terkait dengan dampak pandemi covid-19 ini dan fokus kerjasama itu tentu saja karena masalah besarnya di ekonomi maka kita bisa menangannya secara kolektif melalui kerjasama dengan negara-negara lain itu pengalaman yang bisa kita amati dan kita bisa menelisur informasi yang terkait dengan kerjasama tersebut Alhamdulillah kerjasama itu bisa berlangsung dengan baik karena ada komitmen dari berbagai negara misalnya di antara negara-negara ASEAN terlepas dengan adanya kasus di Myanmar kita bisa tetap mempertahankan keutuhan ASEAN yang dimana masing-masing negara setuju untuk memperkuat kerjasama dengan salin tukar informasi dan juga pengembangan-pengembangan pelitian yang dilakukan masing-masing negara lewat perkuatan tinggi atau lembaga penelitian yang ada di negara tersebut di tempat nonjauh di sana di Eropa negara-negara Eropa juga punya komitmen yang kuat dengan apa membentuk European Team for COVID-19 dengan manajemen yang sangat bagus dengan dukungan anggaran yang sangat besar sehingga negara-negara yang menjadi partner mereka itu sangat terbantu Indonesia yang termasuk negara dengan kondisi vulnerable health system and economic itu juga tak luput dari perhatian mereka ini sungguh menjadi sesuatu hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia kemudian kalau kita lihat dan kita telur studiari berbagai macam informasi kita bisa lihat misalnya di satu situs kita bisa ambil satu pendapat bagaimana di bidang ekonomi paling tidak ada tiga aspek yang kita bisa kerjakan dalam bentuk kerjasama internasional tersebut yang pertama adalah dukungan keuangan dengan berbagai macam advantage dan disadvantage nya kemudian juga ada bantuan-bantuan teknis dan juga ada ekonomi diplomasi sebagaimana dirintis dan dikerjakan oleh Pak Abdul Kadir Jailani sebagai Direktur Jenderal untuk kerjasama Asia Pasifik dan Afrika itu sangat bagus Bapak Ibu dan ini nanti diperkirakan menjadi suatu pilihan utama dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang sifatnya dukungan keuangan maupun bantuan teknis karena dua-duanya itu punya kelemahan juga di samping kelebihannya nah pertimbangan apakah yang kita harus perhatikan dalam hal-hal yang sifatnya jangka pendek untuk financial support khususnya karena kita mengalami bagaimana masa-masa COVID ini turunnya permintaan terhadap barang-barang produk konsumen karena ada pembatasan sosial dan sebagainya sehingga kita secara makro ada tekanan dalam budget nasional kita anggaran kita tertekan sehingga sampai mengalami divisi 3% dan ini sungguh sangat mengkhawatirkan pada tahun 2020 yang lalu dalam peraturan presiden perpres itu kita menghitung ada kerugian sebesar yang tidak saya bisa hitung ini nolnya jadi ada kira-kira 1,03 kuadriliun luar biasa angka ini kalau didolarkan menjadi 73,4 bilion USD atau ini setara dengan 6,34% dari GDP kita dan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu mengatakan bahwa kita mengalami divisit yang lebih besar daripada angka-angka sebelumnya bahkan lebih dari dua kelipat daripada tahun anggaran yang sebelumnya nah itu diperkuat atau diperparah dengan suatu problem mendasar bahwa di masa COVID pandemi kita saat ini itu jumlah penerimaan negara sangat menurun drastis dan kemudian itu menurunkan kemampuan produksi kita dan juga akhirnya menurunkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan perdagangan baik lokal regional nasional maupun internasional nah sampai tahun pertengahan tahun 2020 hingga 2021 menjang berakhir ini kita bisa melihat pula penerimaan dari pajak juga menurun Bu Sri Mulyani kita lihat sedemikian kreatifnya untuk meaktualisasikan sejumlah potensi pajak yang di Indonesia itu sangat besar sampai nanti akan ada rencana pemungkutan pajak untuk kenal pot misalnya itu tidak lain karena kita mengalami penurunan yang luar biasa dalam hal penerimaan pajak sementara penerimaan pajak itu merupakan sumber penerimaan terbesar dalam anggaran negara kita nah bagaimana pemerintah berusaha untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar tersebut tentu ada berbagai macam langkah di samping untuk menangani itu dengan kekuatan sendiri di dalam negeri tapi juga dukungan secara bilateral yang sifatnya asistensi sebagai suatu alternatif untuk menutup divisi tersebut beberapa negara sahabat kita macam Australia Amerika Serikat dan Eropa dan juga negara-negara ASEAN dan Asia termasuk Jepang itu sudah menunjukkan suatu intention satu good intention untuk membantu kita terutama dalam providing financial untuk memasilitasi Indonesia melakukan recovery ekonomi kemudian juga kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam hal mengatasi persoalan-persoalan yang sangat berdun sangat mengganggu selama masa-masa economic recovery tersebut data tercatat pada bulan Juni 2020 tahun lalu itu dukungan keuangan dari beberapa negara itu mencapai angka yang sangat besar 1,8 miliar USD itu satu angka yang luar biasa tapi hati-hati juga demikian juga dengan Jepang itu ada dukungan support finansial sebesar 6,9 triliun atau setara dengan 50 bilion dalam menangka mengatasi masalah-masalah ekonomik tersebut kemudian dari sisi technical assistant kita juga berbicara tentang apa yang terjadi di negara lain ini adalah satu kerangka pembelajaran ada pelajaran terpetik lesson yang kita bisa peroleh dari pengalaman Australia misalnya dan itu akhirnya diadopsi oleh Indonesia setelah berbicara berdiskusi dengan Perdana Menteri Australia pemerintah memutuskan ada national economic recovery atau PEN dalam bahasa Indonesia itu adalah peranganan ekonomi nasional yang didukung oleh anggaran yang tidak sedikit mencapai 677,2 triliun yang dialokasikan untuk kesehatan social protection dan sebagainya termasuk untuk UMKM dan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak COVID-19 ini nah berdasarkan pengalaman itu kita bisa melihat bagaimana Indonesia memanfaatkan bantuan teknis dari berbagai negara yang sebetulnya mereka juga punya masalah tentu ini berdasarkan kesepakatan bersama dan kita harus hati-hati untuk menangkap peluang yang sebetulnya harus ada penuh perhitungan nanti saya sampaikan berbagai macam hal yang mengganggu kita dalam rangka apa yang kita sebut sebagai financial support maupun technical assistance tersebut nah ini adalah satu pilihan yang menurut saya sangat bagus bagaimana kita bisa diplomasi dengan negara-negara tertentu dengan fokus pada ekonomik Indonesia sudah melakukannya bagaimana kita bisa promoting dengan berbagai macam negara partner kita dengan tradisi yang sangat baik dalam hal apa dalam hal bisa loncat ini ya dalam hal mengatasi masa-masa kita misalnya mereka dekat dengan perdagangan keuangan investasi maupun turism kita juga punya satu keyakinan bahwa hal itu sangat membantu perekonomian kita yang terpenting itu adalah bagaimana kita juga bisa menyangkutkan soal mitigasi yang terkait dengan penanganan krisis terutama dengan supply chain yang terganggu jadi arus supply barang itu terganggu sehingga Indonesia juga kesulitan untuk mendapatkan produk-produk yang kita apa yang kita butuhkan kita ingat ya pada masa covid puncak itu kita kesulitan untuk memperoleh algus atau ala kesehatan sehingga ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan oke ini mungkin waktunya sudah habis ya tapi saya perlu tegaskan lagi saya akan loncati beberapa hal nah ini satu hal yang harus kita ingat bahwa dukungan keuangan itu ada resikonya kita harus punya mitigasi untuk mengatasi itu karena apa kita harus hati-hati bahwa taking foreign aid itu only take to stay minimum risk bagaimana kita bisa menekan minimal resiko itu ingat bahwa jumlah utang kita sangat besar dan anak cukup kita menanggung resiko yang sangat besar demikian juga terhadap resiko dari bantuan teknis yang kita yang kita apa yang kita peroleh itu juga punya resiko yang tidak sedikit ini kok dimainkan begini ya ada yang main-main kan ini ya bentar ya sabar dulu ya ini ada sesuatu yang nanti lalu ada pengalaman-pengalaman dari Australia dengan UNICEF dengan UNDP dan juga ada negara-negara lain yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang sangat banyak membantu Indonesia nah apa yang dapat kita simpulkan dari berbagai macam aktivitas kita itu tentu kita upayakan pada sesuatu hal yang saya sebut pada enam hal yang terpenting adalah bagaimana kita berkeyakinan bahwa negara kita harus terbuka maka kita harus memperkuat cooperation between countries ya jadi bekerjasama antar negara tersebut kemudian kita juga memperkuat kerjasama internasional khususnya dengan negara-negara yang selama ini menjadi negara sepat kita tidak hanya sektor ekonomi tapi juga sektor-sektor lain terutama pendidikan dan kesehatan yang menjadi topik kita pada hari ini nah saya menyarankan agar setting cooperation itu modelnya adalah formal maupun informal karena ada pertanggung jawaban yang harus kita lakukan dan yang keempat ini sangat penting saudara-saudara ya kita membuat diplomasi yang betul-betul kuat ya dengan negara lain yang didukung oleh leader kita ya jadi para diplomat kita yang dikemenu itu menjadi motor kita untuk merangkul kalangan internasional nah yang terpenting dari itu adalah national interest kepentingan nasional kita harus diatas semua kepentingan yang ada dan ini harus menjadi hal yang utama jadi nasionalisme tetap kita pegang teguh untuk kepentingan kita jadi kita tidak berpikir jangka pendek tapi jangka panjang nah yang terakhir hendaknya kita fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial apa yang kita lakukan untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan berbagai masalah terutama dalam covid-19 ini itu harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan mahlakat dan yang terakhir itu adalah seperti yang disampaikan Pak Suyoto bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan sejak dini lewat pendidikan itulah kita berharap bahwa SDM di Indonesia itu terus berkembang mampu menghadapi realitas yang terjadi masa sekarang maupun masa berdatang dengan wujud identitas Indonesia yang betul-betul memegang teguh nasionalisme itu saja Bapak-Ibu sekalian mari kita bersama-sama berkuat di antara kita antara universitas UNER UNESA ITS dan berbagai macam berwajar lain di Surabaya Jawa Timur dan Indonesia berkerjasama berkoropisasi menjadi satu partner yang baik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik demi kemajuan masyarakat kita demikian ya saya mohon maaf kalau terlalu panjang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Prof. Yusuf Irianto menyimak dari apa yang disampaikan oleh Prof. Yusuf saya rasa memang erat kaitannya juga dengan materi pertama yang disampaikan oleh Prof. Suyoto tadi intinya adalah kalau tadi Prof. Yusuf berbicara mengenai society welfare bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera dengan meningkatkan pendidikan dan kunci juga di pernyataan Prof. Suyoto mengenai literasi digital akan bisa dimainkan perannya dengan baik oleh pemerintah melalui pendidikan pula oleh karena itu saya rasa ini dua materi yang sangat menarik dan kita akan masuk kepada sesi pendalaman di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chatbox saya memohon izin bagi Bapak Ibu yang bertanya untuk bisa menanyakan secara langsung karena akan lebih enak berinteraksi kalau kita bisa bersebut secara langsung pertanyaan pertama dari Nur Wahyu ini mengkaitkan antara nasionalisme dan ekonomi tadi mungkin masuk ke materi sebelumnya tapi kita bisa sambung juga ke sini bisa dijawab juga direspon juga halo Nur Wahyu apa ada di sini oke jika memang berhalang bisa on cam saya sampaikan pertanyaannya untuk narasumber bagaimana keterkaitan antara nasionalisme dengan ekonomi karena ekonomi biasanya hanya berorientasi pada profit bukan pada nasionalisme mungkin bisa direspon oleh dua narasumber kita monggo Pak Suyoto monggo baik terima kasih Bapak barangkali bisa saya fokuskan pada situasi saat pandemi supaya lebih konkret begitu memang pandemi ini telah membuat pemerintah di seluruh dunia harus berpikir keras untuk bisa mengatasi kehidupan kenegaraan dan faktor yang paling dominan memang ekonomi oleh karena itu sebenarnya memang ekonomi menjadi tiang penyangga yang dirasakan oleh semua negara bagaimana agar masyarakat tidak sampai mengalami sebuah kondisi yang tertekan atau bahkan tidak bisa bangkit secara ekonomis pemerintah Jepang juga melakukan hal itu dengan berbagai program baik yang dilakukan untuk sektor-sektor pelaku ekonomi yang kena dampak khususnya dampak-dampak langsung oleh kebijakan-kebijakan terkait dengan pandemi penutupan atau pembatasan jam itu disertai juga dengan adanya sebuah kompensasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kerugian yang dialami oleh setiap pelaku ekonomi selain itu pemerintah juga memberikan bantuan secara keseluruhan untuk menyokong dan menopang kebutuhan hidup masyarakat secara keseluruhan di seluruh Jepang tidak hanya orang Jepang tetapi juga semuanya yang sudah memiliki kartu tinggal atau kartu penduduk Jepang per orang bukan berkeluarga tetapi per orang 100 ribu yen diantaranya semacam itu nah upaya-upaya semacam ini sebenarnya sebagai sebuah bentuk bahwa pemerintah tidak hanya melihat dari sebuah kesulitan hidup tetapi bagaimana pemerintah mengajak masyarakat bahwa pemerintah memberikan perhatian perhatian yang diberikan oleh pemerintah ini secara otomatis menghadirkan dan membangkitkan sebuah rasa kebanggaan tersendiri oh ternyata pemerintah saya peduli hal semacam ini yang sebenarnya menurut saya otomatis akan membuat sebuah jiwa nasionalisme kebangsaan itu akan bangkit dari setiap bagian atau setiap orang setiap insan di seluruh Jepang nah barangkali memang hal demikian akan menghabiskan banyak uang tetapi sebenarnya kembali lagi itu adalah sebuah upaya untuk memberikan satu rasa balik yang diharapkan oleh pemerintah bahwa pengakuan kemudian juga sebuah pembanggaan tersendiri terhadap upaya pemerintah sehingga oh saya memang diperhatikan oleh negara dengan begitu saya akan melakukan hal yang sama untuk memperhatikan negara saya kira demikian jadi nasionalisme memang sebuah hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari berbagai kebijakan yang dikakaukan oleh pemerintah sektor profit memang tetap harus diperhitungkan tetapi pemanusiaan manusia ini menjadi penting jika kita ingin tetap disokong didukung oleh masyarakat saya kira begitu jadi kebijakan-kebijakan yang ditampu oleh pemerintah Jepang khususnya dalam bidang ekonomi juga selalu memikirkan bagaimana nanti jatuhnya kepada masyarakat oleh karena itu dalam satu hal pernah suatu pada 2018 itu pemerintah Jepang mau menaikkan pajak konsumsi dari 8% menjadi 10% tetapi ketika sejumlah masyarakat mengalami atau melakukan protes jangan sekarang kenaikan itu akhirnya tertunda selama satu tahun karena tidak begitu serta-merta bahwa ini harus karena pemerintah perlu dana untuk anggaran negara tetapi sekali lagi bahwa sebuah kebijakan apakah itu untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan lainnya itu harus tetap dilakukan sebuah pertimbangan yang saksama oleh pemerintah supaya tidak sampai membebani masyarakat itu yang kami rasakan dari sini terima kasih saya kira dari saya begitu terima kasih Prof Yusuf Irianto saya persilah terima kasih Pak Irvan sepakat saya dengan Pak Syrioto bagaimana kita tidak punya kecenderungan nasionalisme buta jadi kita tetap satu sisi kita bangga secara nasional tapi juga kepentingan ekonomi itu tidak terlepas dari peran-peran dari negara-negara lainnya negara maju maupun negara yang saling bersaing kalau kita sudah ngomong kompetisi maka ada dua konsep konsep yang pertama itu tentang bagaimana kita sebungunya punya keuntungan atau keunggulan komparatif atau komparatif advantage dan yang kedua kita tidak boleh lupa bahwa di samping keunggulan komparatif kita juga punya keunggulan kompetitif ini sudah dimulai dipikirkan ketika presidennya waktu itu Pak Habibie ya sayang beliau masih dalam usia yang muda tapi masa kepresidennya sangat pendek karena politiknya seperti itu apa beda keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kita sudah tahu bahwa Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam kita tidak usah ngomong banyak tentang sumber daya alam kita yang jelas itu melimpah luar biasa dan itu harus untuk kepentingan nasional sekarang persoalannya adalah apakah sumber daya yang masih dalam bentuk bahan mentah atau raw material tersebut kita bisa olah sedemikian rupa sehingga nanti bisa mencapai level atau kadar keunggulan kompetitif yang lebih tinggi misalnya kayu yang kita hasilkan dari hutan Kalimantan itu kita olah dengan SDM yang bermutu sehingga hasilnya adalah produk-produk mebel atau furnitur yang luar biasa daripada kita kirim bahan mentah kayu Kalimantan ke Eropa ditangani oleh orang-orang Itali masuk lagi kembali ke Indonesia kita beli dengan harga ratusan juta untuk sebuah kursi nah ini ya saudara-saudara betapa pentingnya literasi SDM kita di bidang ilmu pengetahuan apalagi di era digital ini jadi saya kira Mas Nur Wahyu atau Mbak Nur Wahyu saya ini karena netral Nur itu juga perempuan juga bisa laki-laki ada Nur Ivan Wahyu dia itu pakai Nur juga tapi tidak dipakai Nurnya nah ini laki-laki oh laki-laki ya Mas Nur Wahyu mohon maaf ya kalau seperti itu ya maka kita harus yakin bahwa dengan penguatan SDM kita nanti bisa melihat ekonomi kita tumbuh dengan dasar ekonomi fundamen yang kuat yaitu SDM yang bermutu ditunjang oleh kebijakan atau nasional policy yang memihak pada rakyat Indonesia dan itu nanti akan terpadu dengan nasionalisme yang tidak buta sementara kemajuan ekonomi kita tumbuh dengan kuat saya kira itu Pak Irvan terima kasih Prof Yusuf menyambung ya mengenai tadi yang didiskusikan saya rasa memang tepat ketika masalah nasionalisme dan ekonomi ini juga tidak bisa dipisahkan dan itu terbukti dari perjalanan bangsa kita dari waktu ke waktu untuk menyatukan Indonesia ini jelas butuh yang disebut Ben Anderson sebagai imagine community ini ya meskipun secara kritis disebutkan tapi kemudian kita tahu bahwa ini yang menyatukan bangsa kita baik untuk kesempatan kedua saya beri waktu kepada Pak Purbojati Pak Purbojati apa bisa langsung menyampaikan pertanyaannya monggo Pak Purbojati tadi saya sempat lihat on cam tadi ya saya sampaikan pertanyaan dari Pak Purbojati ini ada yang disampaikan langsung melalui private message kepada akun saya salam Pancasila Pak Purbojati dari UNESA izin bertanya kepada Prof Suyoto apakah lima tokoh Indonesia yang gemar membaca buku seperti Husdur BJ Habibie Muhammad Hatta Insinyur Soekarno Kartini dan lain-lain bisa dijadikan figur pelaku literasi yang dapat mengantar generasi milial Indonesia yang tumbuh-kembang menjadi tangguh itu pertanyaan bagi Prof Suyoto dan kemudian ada pertanyaan juga untuk Prof Yusuf Irianto dalam mengimplementasikan program pulih Indonesia sehat ekonomi bangkit Indonesia tangguh Indonesia tumbuh mohon aran pembelajaran budaya kompetensi algoritma dan desain grafis sempurna manusia untuk kebangkitan ekonomi Indonesia jadi dua pertanyaan itu untuk masing-masing pembicara saya persilakan Prof Suyoto dulu monggup baik terima kasih Pak Moderator Pak Berbejati tadi yang bertanya ya Bapak betul ya sekilas sudah saya jawab tadi melalui direct message baiklah terima kasih atas pertanyaannya jawaban jawaban pertama saya dengan kata tegas pasti bahwa ketokohan adalah salah satu wahana yang sekaligus media pembelajaran yang sangat efektif karena ketokohan itu bagian dari sebuah upaya kita untuk membuat model bagaimana seseorang akan punya sebuah kekaguman dari kekaguman itu akan menimbulkan sesuatu yang mengalir yang bisa kita sebut sebagai sebuah apa sebuah arus belajar kognitif yang nanti bisa merasuk pada afeksi kita yang dilakukan di Jepang juga demikian bahwa tokoh-tokoh yang memiliki kelebihan khususnya di bidang literasi juga akan diangkat sebagai salah satu model figur di dalam teks-teks pembelajaran di Jepang ini akan dijadikan sebuah model khusus tetapi yang terpenting bagaimana dimunculkan dan ditegaskan keteladanan yang paling prinsipial tidak diungkap secara umum begitu saja tetapi diwadai atau dikemas dalam sebuah informasi keteladanan yang diunggulkan kelebihan dan capaian prestasi beliau itu hadir karena memang ketekunan di dalam literasi dengan demikian ini akan memberikan sebuah motivasi ekstrinsik selain motivasi yang sudah dihadirkan secara figuring figuring itu mereka juga para pembelajar juga akan bisa membuat sebuah titik-titik penting bahwa melalui belajar atau melalui sebuah proses literasi ada sesuatu yang bisa didapat lebih dari sekedar orang biasa hal demikian tentunya harus kita lakukan dalam sebuah konteks olehkan itu di Jepang setiap penyusunan buku ajar itu akan dilakukan sebuah monitoring besar baik dilakukan oleh Dewan Sekolah Dewan Pemerintah Daerah maupun nanti oleh tim penerbit yang didalamnya juga ada unsur-unsur dari Departemen Kependidikan sehingga tokoh yang dimunculkan ini benar-benar memenuhi untuk dijadikan sebagai figur perilaku khususnya di dalam memberikan teladan dan dijadikan anutan contoh seperti yang di Jepang dimuat di dalam uang kertas 10 ribuan Yen itu Fukushawa Yukichi ini semua anak Jepang tahu bahwa dia memang sebuah perintis pendidikan di Jepang ketokohannya itu dimengerti semuanya dan dia hadir dengan sebuah pembaruan pendidikan dan dialah orang pertama yang membuka pendidikan Jepang untuk berkolaborasi dengan dunia luar terlepas dari beliau adalah pendiri Universitas Keo pendiri Universitas Keonya tidak dijadikan sebagai hal yang penting tetapi hadirnya beliau sebagai orang yang berjasa dan memberikan andil besar dalam perkembangan pendidikan di Jepang itu dijadikan sebuah model ketokohannya saya kira demikian Bapak sehingga tokoh-tokoh kita apakah itu tokoh-tokoh publik tokoh-tokoh yang berubah pahlawan nasional itu juga perlu dimunculkan sebagai sebuah figur literasi bangsa yang kedepannya bisa diteladani dan informasinya jangan sampai berkepanjangan karena biasanya kalau membaca terlalu banyak malah tidak masuk jadi hal-hal real yang terkait dengan keteladanan beliau terkait dengan literasi di mana saya kira demikian yang bisa saya berikan terima kasih terima kasih Prof. Syioto untuk pertanyaan kedua monggo Prof. Jusuf Srianto terima kasih Pak Irfan Pak Purbojati terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ya bagaimana kita bisa menciptakan satu kultur atau budaya yang terkait dengan kekinian di dalam diantara SDM kita bahwa ada kompetensi algoritma dan desain grafis dari SDM kita kebangkitan ekonomi itu sesuatu yang esensial ada seorang guru besar dari Harvard University Pak Purbojati yang mengingatkan kita bahwa transformasi digital itu hendaknya tidak hanya disempitkan maknanya atau direduksi maknanya dengan segedal penggunaan teknologi yang itu awalnya dari analog ke digital itu jangan sampai seperti itu pengertian digitalisasi karena apa dibalik teknologi yang kita gunakan itu ada sejumlah apa ya sebuah entitas yang sifatnya soft yang terkait dengan kultur satu ya itu terkait dengan literasi SDM kita ingat bapak literasi digital warga kita itu terendah di antara negara-negara level atas di ASEAN kita mungkin unggul di atas Laos ya ada Laos ada Ketumbar ada Jai ya kan pak tapi di bawah itu tempat kita di bawah Malaysia Singapura ya bahkan Thailand dengan Vietnam kita sejajar untuk literasinya itu yang pertama SDM kita pak ya yang kedua adalah tentang entitas masyarakat kita pemerintah itu sudah punya komitmen untuk menyelenggarakan kursus atau pelatihan digital yang menyasar lebih kurang 2 juta orang itu sangat kurang pak dibandingkan dengan jumlah penduduk kita karena anggarannya terbatas itu artinya apa bahwa kita menyadari untuk masuk area digital juga tidak mudah karena apa penduduk kita belum siap sepenuhnya nah kita ini memang disuruh pelari terus ya sementara negara maju sudah masuk associative 5.0 kita mungkin baru berapa ya pak suyoto ya kita ini tapi gak apa-apa pak yang penting optimis ya bahwa kita bisa melangkah seperti itu papua saja yang seperti itu bisa kok menyelenggalkan POM dengan sukses ya itu artinya test case bagi kita bahwa everybody is ok untuk kita libatkan dalam proses pembangunan yang ketiga ini pak kultur itu memang belum terbangun dengan kuat yang mengakar ya saya pak pak suyoto ya saya pernah keusaka dan kyoto saya dipertonton dengan anak-anak yang sudah punya budaya yang luar biasa mulai dari yang soft sampai yang hard ya bagaimana mereka betul-betul menghormati tamu bagaimana dia budaya antri dan sebagainya yang itu sering kita dengar ya itu sudah menandakan bahwa ada kesiapan bangsa yang menuju pada satu perubahan yang esensial ingat ya bahwa digitalisasi itu memungkinkan semua pihak terbuka nah keterbukaan ini jangan sampai menyimpinkan hidup kita menjadi kian tertutup itu namanya paradoks ya kalau kita terbuka ya kita mesti harus terbuka dengan apa membuka siapa diri kita nah kita ini kan mencoba menutup diri untuk menutupi kelemahan kita sehingga akhirnya kita menjadi lemah terus maka betul ya pak Jokowi kita revolusi mental di dalam era kepemimpinan beliau yang pertama tahap kedua apa setelah mentalnya berubah digenjot pak SDM atau kualitas SDM ditingkatkan secara hatnya kalau mental kan soft tapi kalau kompetensi yang dibawa MPKM oleh mas menteri kita itu kan hard jadi softnya mesti jalan hardnya jalan jangan softnya jalan tapi hardnya tidak jalan mana kita bisa bersaing sementara hardnya jalan softnya juga tidak jalan ini juga tidak baik karena apa anak-anak muda macam Mas Irfan ini tidak tahu sopan santun sama saya yang tua ini ya tapi kalau softnya jalan Mas Irfan itu dari jauh sudah hormat ke saya pak itu namanya milenial yang hormat pada kolonial kayak kita ini pak jadi itu luar biasa Pak Jokowi sudah benar tahap mentalnya dibenahi mindsetnya dibenahi itu bagus baru dikenjot skillnya lewat MPKM dan sebagainya kita berharap yang meskipun ada kritik sana-sini kita berharap MPKM ini bisa jalan sehingga bukal anak-anak kita ini luar biasa nanti ke depan saya kira itu Pak Burboy kita tetap optimis di tengah kegalauan kita di tengah keresahan kita kita harus yakin bahwa ada something greater dibalik fenomena kita yang absurd jangan khawatir mudah-mudahan itu bisa terwujud Indonesia maju SDM unggul Indonesia mumbul jadi memang betul-betul maju luar biasa terima kasih Pak Irvan mohon maaf Pak Ternun Prof Yusuf saya kalau sama Prof Yusuf dari Kejauan sudah Assalamualaikum tadi kalau dekat mana salamnya begitu Pak Burbo untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbah Syaiku ini ini apa betul-betul perlu muncul ini bertanya secara langsung Mbah Syaiku apakah bisa menyalakan kameranya sementara itu saya bacakan pertanyaannya ya untuk Prof Yoto tadi sempat disinggung secara singkat terkait budaya literasi di negeri kita sudah sejak dulu dipraktekkan khususnya di lingkungan Pondok Pesantre pertanyaannya lebih dulu mana sudah literasi di Jepang apakah di Jepang atau di negeri kita ini kalau kedua yang kedua kalau memang sejak lama literasi di pesantren sudah diterapkan bagaimana dengan respon pemerintah terhadap keberhasilan literasi di Pondok Pesantre ini fokus ke Pondpes dan komparasi dengan negara Indonesia saya cekat monggo Prof Yoto baik terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Mbah Saiko ini oh ini beliau sudah on cam ini Mbah Saiko Mbah Saiko saya sahabat dulu Mbah Saiko orangnya masih muda sepertinya suaranya bisa dinyalakan Mbah Saiko Mbah Saiko yang saya hormati pertama tidak bisa dikomparasikan secara linear begitu antara Terakoya di Jepang dan Pondok Pesantren di Indonesia karena lahir dan tujuannya juga berbeda kelahiran Terakoya di Jepang ini benar-benar dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat jelata yang tidak bisa memperoleh pendidikan secara formal dari pemerintah Tokugawa saat itu jadi inisiatif dari masyarakat untuk datang bersama-sama ayo belajar mulai dari menulis huruf kanji karena hal-hal semacam itu sampai akhirnya terbentuk sebuah budaya bahwa penulisan huruf kanji ini urutannya jelas itu dari Terakoya sehingga ketika kita belajar menulis huruf kanji kita tidak bisa asal menulis yang penting bentuknya sama begitu enggak tapi sudah ditetapkan ditentukan itu dari turun-turmurun sejak awal Terakoya misalnya tate-tate yoko-yoko berdiri-berdiri kemudian menyilang-menyilang begitu jadi semuanya sudah ada aturannya sehingga setiap huruf ini ada berapa kali untuk setiap coretan sementara pondok pesantren di Indonesia memang itu murni hadir dengan sebuah identitas keagamaan memang disini yang sedikit berbeda sehingga fokus cakupan materi yang disampaikan pun juga berbeda tetapi sebenar-benarnya jika kita mengkaji literasi sebagai sebuah proses untuk belajar membekali diri dengan berbagai informasi untuk kepentingan pengembangan kompetensi baik kognitif afektif maupun psikomotorik sebenarnya hakikatnya sama bahkan kalau kita kaji dengan masuknya Islam di Indonesia dengan hadirnya Terakoya itu hampir bersamaan nah pertanyaan yang berikutnya tadi bagaimana apresiasi pemerintah saya pikir sebenarnya pengakuan pemerintah juga sudah mulai konkret bahwa hadirnya pondok pesantren itu juga diapresiasi cukup tinggi oleh pemerintah dan sekarang barangkali sudah dilengkapi dengan ilmu-ilmu umum saya kira demikian sebenarnya dari awalnya memang berbeda tetapi hadirnya pada DKD berikutnya yang sudah didukung dengan sebuah ramuan baru pencampuran ilmu ilmu umum di dalam kehidupan pondok pesantren saya pikir akan menjadi lebih sempurna tidak hanya agama yang didapat tetapi literasi umum sosial yang terkait dengan bagaimana hidup bermasyarakat secara langsung bagaimana hidup bersama dalam komunitas itu juga akan didapat lebih banyak mungkin yang sedikit berbeda dalam konteks selanjutnya adalah pada sebuah proses pendaya gunaannya dalam pendaya gunaannya terakoya itu menjadi sebuah bibit awal munculnya perpustakaan perpustakaan masyarakat sementara pondok pesantren tetap eksis sebagai bagian dari sebuah lembaga pendidikan keislaman nah disinilah letak yang harus kita garisbawahi dan saya yakin pemerintah sebenarnya sudah memberikan sebuah apresiasi yang tinggi terbukti juga sudah ada sebuah pengakuan yang konkret bahwa pondok pesantren sudah menjadi salah satu bagian dari institusi pendidikan nasional yang punya peran penting di dalam pencerdasan dan pemajuan bangsa kita saya kira begitu Mbak Saikum mohon maaf jika kurang tepat atau perang kebas terima kasih Prof Syoto Bapak Ibu masih ada waktu untuk kita bertanya satu penanya lagi yang mungkin bisa langsung ada banyak pertanyaan sebenarnya di link chat ini bukan terkait materi kita tapi terkait presensi ini sepertinya semua itu para pesertanya ini sangat taat dan kemudian dengan kebiasaan yang kita selama ini memang kalau ada acara ada presensi nanti akan ditangani Panitia juga terkait materi yang telah disampaikan dalam petuan ini juga bisa difasilitasi oleh Panitia Bapak Ibu Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan lagi saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof Syoto apa yang terjadi di Jepang saya juga penikmat media-media Jepang juga melihat bahwa bagaimana nilai-nilai itu terutama terkait kedisiplinan yang selalu itu kemudian landasan patokan tentang kedisiplinan pun juga kita melihat ada masalah misalnya terkait kependudukan seperti the aging society atau anak-anak muda yang tidak lagi memikirkan untuk menikah atau mempunyai keturunan apa ini juga merupakan ekses dari disiplin dan juga superioritas mungkin kalimat saya salah menghormati para tetua seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusuf itu menjadi sesuatu yang kebablasan akhirnya mereka berpikir dalam tanah kutip duniawi saja bekerja-bekerja-bekerja manut sama atasannya sampai kemudian tidak berpikir untuk meneruskan kehidupan personalnya dengan baik terkait itu bagaimana Prof. Yusuf dari apa yang telah dialami Prof. selama ini tinggal di sana baik terima kasih Bapak ini persenangan yang sering disampaikan kepada saya juga dan beberapa kali juga saya konfrontasi kepada anak-anak ada dua halnya yang pertama memang satu bahwa di Jepang itu segalanya mahal rasional yang paling tinggi punya anak itu harus siap dengan dana yang besar sehingga orang Jepang itu memang selalu hidup dengan pedoman matematis semuanya dihitung kalau tidak mampu tidak akan melangkah sehingga pernikahan juga menjadi salah satu proses dengan sebuah perhitungannya kalau kita kan tidak rezeki itu pilih Allah kan begitu tapi kalau orang Jepang tidak bisa begitu semuanya dihitung untuk hidup sendiri segini nanti kalau saya punya istri begini nanti kalau punya anak sampai dengan perguruan tinggi saya harus menyiapkan uang sekian paling tidak itu ada sekitar 300 sampai dengan 500 juta itu untuk satu orang anak itu dari segi rasional kehidupan di sini yang semuanya serba mahal itu satu ya memang untuk pendidikan itu dari TK sampai dengan SMA itu gratis tetapi untuk masuk universitas itu terasa sekali yang kedua itu yang menjadi hal penting lagi memang terkait juga dengan yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi bahwa kerasnya sebuah tuntutan yang dibebankan kepada khususnya ibu ini yang paling banyak memang menikah itu perempuan jadi pendidikan karakter itu selain menjadi tanggung jawab pemerintah sekolah masyarakat dan di dalam keluarga itu adalah ibu oleh karena itu di Jepang pemberhasilan program nasionalisme atau pendidikan karakter itu di keluarga disebut dengan kyoikumama kyoikumama pendidikan ibu ibu yang dijadikan sebagai orang pertama yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak keberhasilan anak akan membuat ibu terangkat tetapi kegagalan anak akan membuat ibu habis dan tergerus oleh proses sosialisasi dengan demikian mereka berpikir juga seribu seribu kali untuk bisa menikah karena begitu menikah kalau ibu bapak melihat bagaimana kehidupan rumah tangga di Jepang apalagi kalau sudah dikarone anak kerja ibu luar biasa jadi ibu adalah orang yang punya tanggung jawab besar di dalam rumah harus bangun pagi menyiapkan bekal untuk suami dan anak anak kemudian juga masih harus bertanggung jawab terhadap urusan anak sampai pendidikannya termasuk menata waktu kapan anak belajar selain itu setiap malam juga tadi harus membacakan cerita kepada anak-anak oleh karena itu ketika mereka bekerja tidak mungkin mereka sudah berpikir tidak mungkin saya bisa sebenarnya disitu letak yang menjadi pertimbangan sejumlah atau sebagian besar kaum muda sekarang itu enggak menikah oleh karena itu diramalkan atau diprediksi 2050 nanti Jepang akan kekurangan penduduk sehingga akan melakukan program migrasi pengambilan tenaga kerja dari luar negeri untuk menjaga keseimbangan karena jumlah manusia yang sekarang ada itu sudah sangat-sangat besar saya kira demikian Bapak yang bisa saya sampaikan terima kasih jadi peluang juga ini bagi generasi muda Indonesia ya siap generasi muda untuk bisa meluaskan cakrawala dan pengalaman dengan nanti bermigrasi ke Jepang ini ada yang raise hand Prof. Suyoto dan Prof. Yusuf Suyaman Jun silahkan bisa dinyalakan saya mohon maaf kalau saya on-camp nanti suara saya hilang silahkan silahkan nama Suyaman dari Uni Bantara Soeku Harjo saya bertanya pada sumber dari Australia kemudian yang tadi yang Pak Suyoto dan Pak Rahman yaitu terkait masalah society will nah kita melihat bahasa negara ini memiliki karakterisi yang berbeda baik kondisi demografis kondisi geografis dan lain sebagainya sehingga dalam rangka menciptakan seteraan tentu strategi yang dilakukan pun berbeda-beda nah karena itulah apabila Bapak-Bapak tadi para narasumber mengkomper dengan negara-negara Jepang Finlandia kemudian Belanda itu adalah kurang fair untuk membandingkan dengan Indonesia yang pertama yang kedua bagaimana memformulasikan yaitu pengembangan pendidikan karakter di Indonesia supaya tepat sasaran nah tadi yang dikajikan masalah ibu atau keluarga saya melihat bahwa sekarang ini masalah gender ini sudah mulai luntur kabur sehingga ada laki-laki yang berfungsi multi-gender sehingga laki-laki pun dalam rangka membentuk karakter anak juga sangat bagus kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mengembangkan penyikian karakter melalui apa itu kearifan lokal atau lokal wisdom karena saya melihat bahwa tadi lokal wisdom yang di Jepang itu seolah-olah dibanggar-banggakan lalu bagaimana dengan Indonesia terima kasih untuk narasumber dari sudah live dan juga dari Malaysia namun dari pertanyaan yang muncul mungkin bisa direspon oleh Prof. Suyata dan Prof. Josipriyata terima kasih terima kasih Bapak Bapak Suyah Manjuni pertama saya sampaikan dulu bahwa saya nasionalis Indonesia Bapak jadi tidak ada niatan untuk melebihkan Jepang dan merendahkan Indonesia sama sekali apa yang saya sampaikan tadi bahwa di Jepang kondisinya seperti itu sehingga sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau kita terapkan di Indonesia tetapi tidak harus sama itu yang perlu kita garisbawahi pertama terkait dengan formulasi karakter yang berhubungan dengan gender iya memang akan lebih indah jika sebuah keluarga itu memang tanggung jawab bersama ayah sebagai kepala keluarga sebagai seorang manajer keluarga tentu saja tidak boleh lepas tangan tetapi sebuah kultur atau budaya itu telah menghadirkan sebuah model bahwa kultur Jepang dalam kondisi kontek masyarakat yang modern sekarang ini pun kehadiran keluarga dan tanggung jawab ibu itu masih tetap dipertahankan memang beberapa keluarga sudah mengalami perubahan dalam peran terutama ketika anak lahir biasanya keluarga akan memilih yang berhenti bekerja suami atau istri ini biasanya mereka berpikir tentang karir yang dimiliki jika istri lebih tinggi biasanya yang memilih berhenti suami suami akhirnya di rumah merawat anak memasak membersihkan rumah dan seterusnya sebaliknya jika istri yang gajinya lebih rendah dan juga tidak biasanya berhenti kemudian melakukan urusan keluarga dengan sepenuhnya itu yang terkait dengan gender sehingga saya pikir ini juga relevan di Indonesia sekarang biasa saja misalnya dulu kan ada tuntutan di Indonesia perempuan itu identik dengan bisa memasak kemudian harus bisa mencuci dan lain-lain membersihkan rumah dan seterusnya tapi kan tidak sebuah keharusan sekarang karena sebenarnya ketika rumah tangga itu dibangun keluarga secara kelusuran adalah menjadi tanggung jawab suami dan istri tinggal bagaimana menata dan memahami peran itu dengan bijaksana kemudian yang kedua bagaimana dengan kearifan lokal ya justru di situ Indonesia dengan keragaman suku bangsa dengan keragaman agama dan juga kebinekaan yang dimiliki sebenarnya karakter itu harus dihadirkan dari apa yang dimiliki ini yang memang harus dikali dan dikembangkan tentu saja tidak boleh sampai menimbulkan sebuah fanatikan tentu saja di situ yang terpenting tetapi nilai-nilai kearifan lokal yang memang luhur dan luhung agung itu hendaknya kita angkat kembali sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan pembelajaran baru penghadiran nilai-nilai semangat dan patriotisme baru kepada generasi kita pada masa depan sehingga sehingga mereka tidak akan menjadi kacang yang lupa akan kulitnya hal semacam itu contoh sederhana dalam kemajuan konteks sekarang kita sudah banyak melihat anak-anak muda kita ini yang sudah lupa dengan taruhlah satu hal saja beribahasa yang menjadi bagian dari kata-kata bijak kita karena dengan bagian dari apa yang dimiliki bangsa ini kita akan bisa menarik kembali oh ternyata ini punya nilai di sini punya kelebihan di sini ini sama ungkapan-ungkapan khusus yang terkait dengan motivatorik itu sampai sekarang di Jepang juga masih dihidupkan sebenarnya itu sudah muncul sejak dulu misalnya untuk memberikan motivasi ketika orang mau melakukan usaha itu ada satu ungkapan haji maranaito nanimo naranai kalau tidak dimulai tidak akan pernah menjadi apapun begitu kemudian juga satu lagi donatimo warui kotowa warui to naru i kotowa i to narimas semacam itu jadi bagaimanapun hal yang tidak baik akan menimbulkan ketidakbaikan dan halnya baik akan membuahkan kebaikan ini sampai sekarang tetap diberikan dan diajarkan kepada anak-anak sehingga mereka masih memegang teguh nah terkait dengan kita ya tentu saja nilai-nilai budaya yang kita miliki ini patut untuk tetap kita pegang teguh kita kembangkan misalnya budaya-budaya simbolik Jawa kenapa toh kuarde itu warnanya kok hijau mungkin anak muda banyak yang lupa hijau yuki jodhuku kan begitu semacam itu hal-hal semacam itu yang barangkali kita tumbuhkan kembali supaya kedepannya anak-anak kita tahu oh itu bukan sekedar hiasan itu ada nilai sebuah hal yang sebenarnya ada sesanti sesanti besar yang sangat filosofis kenapa kenapa ada janur kenapa janur daun kelapa mungkin ini ada filosofinya kelapa adalah pohon yang semuanya berguna semacam itu bisa juga diambil dari syariah islamnya jan itu benar-benar benar benar nur itu cahaya bahwa ada sebuah cahaya ke depan yang ingin digapai oleh mempelai burung merpati simbolnya akan terbang bersama-sama menggapai kehidupan baru sampai pada kenapa ungkapan untuk orang yang menikah di Indonesia selamat menempuh hidup baru ini luar biasa lebih dari sekedar happy wedding kan begitu kalau di Jepang juga begitu selamat menikah saja tetapi kita selamat menempuh hidup baru apa ini saya kira demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Suyah Manjuni mudah-mudahan bisa diterima terima kasih Pak Si Yoto pencerahannya Pak Si Yoto sama-sama Pak Si Yoto Jepang ya 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 mungkin ada komentar singkat terkait apa yang dibahas ya jadi tadi ada yang bertanya soal pesantren itu tiada banding ya tiada takara pesantren itu ciri khas Indonesia dan sepanjang saya bergulat dengan dunia pesantren di Jawa Timur itu luar biasa dan saya pikir ini menjadi model pendidikan ideal ya bagaimana orang tua di Indonesia Jawa Timur khususnya atau bahkan Surabaya sebagai kota besar itu tentu menyokalkan anak-anaknya di dunia pesantren karena ada nilai-nilai plus yang diperoleh dari pendidikan pesantren dan itu tentu saja tidak bisa dikomparasi dengan negara lain apalagi Jepang yang dari asas agamanya saja atau ideologinya berbeda dengan kita itu yang pertama Pak Irvan yang kedua bagaimana kita bisa mempelajari bangsa lain tidak apa-apa ya bukan berarti kok kita subordinasi dengan negara itu jadi bukan kita bermaksud membandingkan kita dengan negara lain bukan ya tapi tetap kita harus ada politik identitas yang jelas tadi saya iku ikijuduku anak-anak muda sekarang tidak tahu artinya dupo dupo itu hanya menyan padahal dupo itu singkatanya duduopo ya kan ya nah kalau sudah begitu kan anak-anak ini harus dipahami betul Indonesia itu kaya sebetulnya dari sisi yang soft dan culture jadi local wisdom itu saya kira Indonesia melampaui negara lain inilah yang tidak boleh hilang dari politik identitas kita di Indonesia sehingga tetap langkah kita merujuk era digital era modernisasi tetap jati diri kita itu tetap terpelihara secara berkelanjutan terutama dalam sistem pendidikan kita membangun karakter anak kita lewat pendidikan tidak hanya sekedar masalah-masalah modernisasi tapi juga nilai-nilai kearifan lokal kita dan ini kita harapkan memang terjadi jangan sampai kita sampai rusak anak-anak kita tidak mengerti sejarah bangsanya sendiri inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama dalam rangka membangun kualitas SDN kita lahir batin atau dalam bahasa Pak Harto dulu presiden kita kedua membangun manusia Indonesia seutuhnya saya kira itu Pak Irfan terima kasih terima kasih poin poin penutup yang sangat baik dari Prof Joseph Prianto dan juga tadi terkait pernyataan Prof Yoto bahwa untuk bisa menjadi bangsa yang besar harus bisa juga mengakomodasi nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang karena jangan sampai kita terus mempunyai inferiority kompleks merasa bahwa terus ditindas padahal sebenarnya itu hanya fobia gelakah kita harus ikut maju berpikir ke depan jangan lagi meributkan soal yang tidak penting sedangkan yang lain sudah sampai ke bulan ke Mars begitu ya kalau gue nanya begitu baik Bapak Ibu sesi kita melebihi waktu yang ditentukan tapi diskusi yang sangat menarik saya rasa muncul ya dari para panelis para pembicara dan juga respon dari para penanya para audiens disini untuk sesi ini saya tutup dan saya mohon maaf untuk salah-salah kata yang muncul dan terima kasih kepada kedua narasumber atas inspirasi dan ide-ide pemikiran yang luar biasa sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke pandian waalaikumsalam terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini Bapak Suyoto dari Kanda University of International Study Pak Yoto mudah-mudahan masih ingat saya beliau ini adalah mentor saya ketika saya masih bekerja dengan beliau sebagai salah satu pelajar BIPA di Malang ini masuk app inggih Bapak Masya Allah Ya Allah akhirnya bertemu di sini ya 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 jadi Pak Suyoto memang ketika menjadi senior di BIPA Malang luar biasa kami juga terlibat dalam pengajaran BIPA di Malang waktu itu waktu masih di Kucinsuara Bapak terima kasih Bapak telah bergambung mudah-mudahan sehat selalu juga salam kepada BIPA sekses selalu juga Masya terima kasih terima kasih kepada Profesor Yusuf Irianto juga tadi sempat menyinggung tentang nasionalisme karakter satu nusaha satu bangsa dan sebagainya memang obrolan ini tidak akan pernah selesai Bapak makanya tadi sampai waktunya molot tidak akan kerasa karena diskusinya gayan bahkan kalau menurut kami ada satu hal yang kurang tadi tentang identitas ini adalah kode bagi panitia untuk terus melanjutkan webinar ini mudah-mudahan akan ada webinar susulan selanjutnya dan juga memenuhi permintaan tadi singgung mudah-mudahan ada kolaborasi antara teman-teman UNESA UNER dan beberapa kampus besar di Jawa Timur dan sekitarnya mudah-mudahan webinar-webinar terkait dengan nasionalisme identitas kolaborasi ini dapat dilaksanakan secara rutin dan baik lanjutan ke depannya Bapak-Ibu terima kasih once again thank you very much we come to the end of this webinar kita telah berada di penghujung acara pada webinar pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada panitia yakni MUI Majelis Ulama Indonesia di Jawa Timur juga kepada Fakultas Ilmu Politik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Air Langga dan teman-teman dari pusat pemindahan ideologi Universitas Negeri Surabaya yang telah menggelar webinar pada pagi hari ini I'd like to also thank you very much for speakers and keynote speakers and for the fruitful discussion and strengthening our network and collaborations kepada Bapak-Ibu peserta dan delegates jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang berada di chatbox tadi dan sertifikat akan dikirimkan oleh panitia selanjutnya kurang lebihnya kami mohon maaf kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan terpartisipasinya selama webinar pada bagian ini mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan kebaikan dari acara bagian ini Wa'allahu mu'afiq ila ku'amantarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di webinar selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa'allikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semoga sukses selalu Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih semuanya Thank you very much Thank you very much Thank you Thank you very much